Chapter 771, Skala Naga Perak Aku tahu dia juga mencintaimu. Lalu mengapa dia pergi dengan cara yang muskil? Sumi, R berbicara dengan dingin. Itu tidak lebih dari ketidakmampuanmu untuk membuatnya merasa aman. Anda belum cukup kuat. Akademi srek mungkin kuat tetapi akademi itu netral. Pasti ada musuh kuat yang harus dia hadapi, namun dia menolak untuk memberatkanmu. Itu sebabnya dia pergi. Apakah saya benar? Tang Wulin tertegun sejenak. Tebakan liar Sumi, R mencapai sasarannya terkait situasi yang dihadapi. Karena alasan ini, maka itu masalahmu. Masalah siapa Anda yang tidak cukup kuat? Anda ingin mencarinya? Tetapi pertama-tama Anda harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, bahkan jika Anda berhasil menemukannya, dia akan tetap meninggalkan Anda lagi saat dia tidak punya pilihan lain. Anda menderita karena kelemahan Anda. Bila Anda cukup kuat, siapa lagi di dunia ini yang mampu merebut kekasih Anda? Petik 2. Suara Sumi, R terdengar keras dan mengejek, tapi rasanya seperti palu godam yang menghantam jantungnya dengan ganas. Iya, mengapa dia pergi? Justru karena saya tidak cukup kuat. Petik 2. Namun, Na'er. Sumi, R berbicara dengan nada meremehkan. Na'er. Dia akan baik-baik saja meskipun kamu tidak. Apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dua kata Battle Armor Master? Bagaimana dengan kamu? Anda hanya empat cincin. Apa gunanya mengkhawatirkan ini? Lihatlah dirimu, kamu tidak berguna kecuali untuk ketampananmu. Anda seperti ujung tombak timah yang bersinar seperti perak, mengesankan tetapi tidak berguna. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak wanita yang menyukai Anda. Petik 2. Hei, kamu tidak diizinkan memanggilnya seperti itu. Da'i Yun, R sangat marah dengan Sumi, R. Sumi, R berbicara dengan sungguh-sungguh, gadis kecil yang bodoh. Saat Anda mencari pria, carilah pria yang mampu melindungi Anda. Aku bahkan tidak akan mengambilnya jika dia diberikan kepadaku secara gratis. Selamat tinggal. Petik 2. Dia memukul Long Yue yang berada di sisinya saat dia mengatakan itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Long Yue tidak memiliki banyak simpati untuk Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan perasaan kegembiraan saat dia mendengarkan Sumi, R. memarahi Tang Wulin dengan marah. Setelah Kencan Tang Wulin dan Gu Yue berakhir kemarin, Long Yue akhirnya memilih Sumi, R. Dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri karena dia baru saja bertemu Sumi, R baru-baru ini. Namun, dia merasa dia membuat pilihan yang tepat semakin dia memikirkannya. Sumi, R jujur, dan tegak. Dia menganjurkan kekuatan dan kekuatan individu seseorang. Bukankah dia paling tidak memiliki kekuatan? Dia membayangkan Sumi, R sebagai seorang gadis yang tampak pemarah tetapi sebenarnya sangat indah di dalam. Mi, R, tunggu aku. Long Yue mengejarnya dengan langkah cepat. Mi, R, apakah kamu kenal dengan Tang Wulin di masa lalu? Long Yue bertanya. Sumi, R melesat menatapnya. Saya tidak. Mengapa saya harus berkenalan dengan seorang pengecut seperti dia? Wanita saat ini semuanya adalah pemuja wajah, tapi apa gunanya memiliki wajah yang tampan? Saya orang yang pragmatis. Meskipun kamu terlihat jelek, kamu adalah pria yang tangguh. Petik 2. Ekspresi Long Yue menegang seketika. Apakah kamu memujiku? Sumi, R memelototinya. Tentu saja. Bagaimana menurut Anda? Long Yue tersenyum paksa. Kamu mungkin tahu ceritaku, kan? Kisah tentang bagaimana tujuh monster srek mengalahkan kita dalam kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi dari kerajaan Star Luo. Petik 2. Sumi, R mengangguk. Iya, awalnya aku pikir itu berlebihan, tapi setelah bertarung denganmu kemarin, kupikir Gu Yue dan yang lainnya cukup mampu. Petik 2. Long Yue berbicara, Gu Yue bukanlah pemimpin tim pada saat itu. Sumi, R tertegun sejenak. Oh, saya tidak begitu tertarik dengan masalah ini. Jika bukan Gu Yue, lalu siapa itu? Dia tidak tahu tentang hal ini karena, sebagai murid pelataran inti, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi pintu tertutup dan mempelajari perangkat jiwanya. Orang yang tadi kau sebut pengecut. Saya adalah seorang master armor pertempuran dua kata dengan enam cincin. Baik dia dan Gu Yue bahkan bukan satu kata battle armor masters meskipun mereka berdua memiliki empat cincin. Mereka bergabung dan mengalahkan saya. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya harus mengatakan bahwa Tang Wulin bukan pengecut. Dia agak kuat. Saya merasa terancam olehnya meskipun saya sendiri adalah pemain tujuh ring. Petik 2. Hah. Koma. Dai Yun, R memberitahu Tang Wulin dengan penuh semangat. Jangan dengarkan dia. Dia tidak tahu seberapa kuat dirimu. Petik 2. Tang Wulin tersenyum paksa sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar, kamu tahu. Dalam analisis terakhir, saya tidak cukup kuat. Itulah mengapa saya tidak mampu melindungi mereka. Jadi, keduanya meninggalkan saya. Bukankah aku orang yang gagal? Petik 2. Dai Yun, R meraih lengannya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Anda masih memiliki saya di sisi Anda bahkan jika keduanya pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya akan selalu tinggal dan menemani Anda selama Anda mau. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Yun, R. Kau gadis yang baik. Namun, saya sudah menjelaskan selama festival Tanggal Danau Dewa Laut sebelumnya. Tidak ada tempat untuk orang kedua di hatiku. Setidaknya tidak untuk saat ini. Namun, jangan khawatir. Saya tidak akan depresi karena kejadian ini. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Mereka pergi, jadi saya akan mencari mereka. Senior Mi, R. Benar. Mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dalam keadaan normal. Saya perlu memperbaiki diri karena saya lemah. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Saya pasti akan mencari mereka saat saya cukup kuat. Petik 2. Tang Wulin selalu menjadi orang yang ulet, terutama ketika dia menghadapi situasi yang sulit. Dia mengalami pukulan hebat kali ini. Dia baru saja kembali ketika dua orang yang paling penting baginya pergi. Namun, kata-kata Sumi, R. membangunkannya. Meskipun menderita rasa sakit yang menyiksa di hatinya, dia memaksa dirinya untuk melakukan prioritas nomor satu yaitu meningkatkan kekuatannya. Pada titik ini, Tang Wulin berdiri. Yun, R. Aku sedang menuju ke pelataran inti sekarang. Aku akan menenangkan diri. Anda akan selalu menjadi teman saya. Namun, kita tidak akan pernah bisa menjadi kekasih. Maafkan saya, Tang Wulin berlari ke arah pelataran inti saat mengatakan ini. Dia tidak ingin menyakitinya tetapi dia harus menyampaikan pesan itu ke Dayi Yun, R. Jika tidak, dia hanya akan menyebabkan kesalahpahaman lebih lanjut di kemudian hari. Dayi Yun, R. berdiri di sana dengan linglung saat dia melihatnya pergi. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Tempat Tang Wulin di asrama sudah ditetapkan tetapi asrama itu bukan di Pulau Dewa Laut. Kepergian Na, R. membuat marah atlas Douluo Yun Ming. Meskipun dia tidak menghukum Tang Wulin, dia juga tidak akan memperlakukannya dengan baik. Gedung akademis pelataran dalam besar sedangkan ruang asrama di belakangnya sangat luas. Jumlah murid pelataran dalam lebih sedikit daripada pelataran luar. Oleh karena itu, selalu ada cukup tempat di asrama bahkan dengan setiap orang ditempatkan di satu kamar masing-masing. Tang Wulin kembali ke kamarnya dan melepas pakaiannya dalam sekejap sebelum memasuki kamar mandi. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia mandi. Dia ingin membersihkan tubuhnya dan beristirahat dengan baik sebelum dia mulai memfokuskan energinya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia akan bekerja keras untuk mengangkat dirinya sendiri karena dia tidak dapat menemukan mereka untuk saat ini. Sambil menunggu mereka kembali, dia akan berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tang Wulin percaya bahwa Na, R dan Gu Yue pasti akan kembali. Mungkin, dia akan mencari mereka saat dia menjadi lebih kuat. Saat ini, tidak ada artinya baginya untuk mencari secara membabi buta. Sumi, R benar tentang bagaimana dia adalah penyebabnya karena dia tidak cukup kuat. Dia menghidupkan kembali tujuan di hatinya sekali lagi. Kekuatannya saat ini hampir tidak cukup kuat. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Dia menyalakan keran di kamar mandi. Tepat ketika Tang Wulin sedang bersiap untuk mencuci dirinya sendiri, dia heran menemukan kalung di lehernya. Dia berada dalam kondisi yang menyakitkan dan mencela diri sendiri selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan tidak menyadari kalung itu sampai sekarang. Kalung itu adalah rantai perak halus dan ada liontin yang tergantung padanya. Liontin berbentuk oval itu seukuran telur merpati. Itu terbuat dari perak dan mempesona dengan garis-garis halus di permukaannya. Ini jelas skala naga perak. Dari pengetahuannya tentang aura klan naga di lembah naga, dia mengenali skala naga berasal dari garis keturunannya sendiri. Apakah Gu Yue meninggalkan ini untuk ku? Tang Wulin dengan hati-hati melepas liontin itu. Tatapannya tampak terpesona. Dia merasa seolah-olah Gu Yue berdiri di depannya saat dia menyentuh liontin itu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia meletakkannya di dekat matanya untuk melihat lebih baik dan menemukan bahwa liontin itu tidak benar-benar datar. Itu menonjol sedikit di satu sisi sedangkan sisi sebaliknya cekung. Tampaknya itu mirip dengan perisai kecil. Ada total empat lapisan garis pada skala itu dengan setiap lapisan tumpang tindih dengan lapisan lainnya sehingga tampak multidimensi. Semua garis melengkung ke atas. Dengan hanya secercah cahaya samar yang menyinari timbangan, itu akan memantulkan pancaran yang tampak holografik. Tang Wulin memutar timbangan tanpa disadari dan menyinari pantulan cahaya ke dinding. Itu terbentuk menjadi bentuk naga kecil dan sangat aneh. Gu Yue mencintaiku. Dia pergi karena dia tidak punya pilihan lain. Petik 2. Kesedihan di mata Tang Wulin berangsur-angsur memudar dan digantikan dengan tampilan yang teguh. Seseorang paling khawatir ketika cinta seseorang tidak dibalas dalam suatu hubungan. Namun, ketika Tang Wulin melihat liontin itu, dia tahu bukan itu masalahnya. Chapter 772. Tunggu aku, Gu Yue. Kepergian Gu Yue didorong oleh keadaan. Jika tidak, dia tidak akan terlalu kesakitan. Senior Sumi, R. Benar, ketidakmampuan saya untuk menjaganya karena saya tidak cukup kuat. Petik 2. Dia secara naluriah mengepalkan sisik perak di telapak tangannya dan merasakan ujungnya yang tajam. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia pertama-tama akan menetapkan pikirannya untuk menjadi lebih kuat. Gu Yue. Tunggu aku. Saya pasti akan menemani Anda saat kami melalui kesulitan apapun yang ada di hadapan kami. Tunggu aku menjadi kuat. Petik 2. Pada titik ini, Tang Wulin mengambil komunikator jiwanya dan memutar nomor. Singlan. Apakah kamu keberatan datang ke tempatku? Pada saat yang sama, beritahu semua orang bahwa tidak perlu mencarinya lagi. Kami telah mencari dimanapun kami bisa selama beberapa hari terakhir. Kita tidak akan pernah menemukannya jika dia menghindari kita dengan sengaja. Petik 2. Koma. Dia menatap kekejauhan di mana kabut putih sangat luas dan kabur. Gu Yue berdiri di sana dengan tenang. Dia berada di platform yang digantung di ketinggian. Di belakangnya adalah pagoda roh yang mengjulang di atas segalanya. Ini adalah titik tertinggi dari markas pagoda roh. Itu dikenal sebagai kludrisse platform. Dia sudah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Tangan kanannya ditempatkan di depan dadanya bersama dengan sesuatu di telapak tangannya. Meski sangat menyakitkan, mengapa saya menyukai rasa sakit ini? Apakah ini cinta? Dia sudah mendapatkan kembali penampilan awalnya dengan rambut hitam dan mata eboni. Dia mengenakan gaun putih panjang. Orang bisa tahu dari goresan emas di sepanjang jahitan gaunnya dan lencana di dadanya bahwa dia telah dipromosikan ke peringkat yang sangat tinggi dalam pagoda jiwa. Dia perlahan membuka telapak tangannya. Sepotong emas berkilauan dari skala berbentuk berlian berada di tengah telapak tangannya. Itu dijalin dengan rantai emas halus. Pola pada skala mencolok dengan empat lapisan yang tumpang tindih. Satu sisi sisik itu cekung sehingga tampak seperti perisai kecil. Dia menggantungnya di lehernya dengan hati-hati, lalu mendorongnya di sepanjang kerahnya ke tempat yang paling dekat dengan tubuhnya. Arah yang dia lihat adalah lokasi Akademi Shrek. Mengapa tidak tahan untuk berpisah dengannya? Suara lembut menggema di belakang punggungnya. Gu Yue berbalik dengan cepat. Tanpa melihat orang itu, dia memberi hormat dengan hormat. Guru, Phoenix Surgawi Douluo Leng Yao Zhu berjalan perlahan ke sisinya. Shrek benar-benar tempat yang menarik. Karena Anda sudah memilih untuk pergi, jangan menyesalinya. Anda merasa sulit untuk berpisah dengan Akademi? Atau apakah itu seseorang? Petik 2. Tubuh Gu Yue bergidik. Kamu tahu. Heavenly Phoenix Douluo tersenyum. Bagaimana saya tidak tahu. Itu adalah festival tanggal Danau Dewa Laut. Saya pernah. Pada titik ini, dia berhenti. Ada kekecewaan tercermin di wajahnya yang menawan. Saya tidak mengerti mengapa memilih untuk pergi. Dia harus luar biasa untuk disukai oleh Anda. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar bakat yang luar biasa. Kamu harus mencoba membujuknya untuk bergabung dengan kita. Petik 2. Gu Yue tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin mempersulit dia. Dia sudah bersama Sekte Tang. Jika saya tidak pergi, saya pikir kemungkinan saya bergabung dengan Sekte Tang karena dia akan lebih besar daripada kemungkinan dia bergabung dengan kami. Kamu tahu ambisiku. Aku tidak akan terhalang oleh cinta. Petik 2. Ada rasa persetujuan di mata Heavenly Phoenix Douluo, tetapi juga kesedihan pada saat yang sama. Nak, kamu memikul beban yang terlalu berat bahkan untukmu. Meskipun saya bersyukur untuk menyaksikan semua ini, tetapi Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua dalam hal cinta. Apalagi jalan Anda sudah diaspal sesuai dengan rencana kami. Saat Anda berdiri di puncak benua suatu hari nanti, mungkin Anda akan menyadari bahwa ada celah antara Anda dan dia. Saat itu, tidak mungkin kalian berdua bisa bersama lagi. Kamu masih muda? Guru tidak akan mencelah kamu jika kamu memilih untuk meluangkan waktu bersamanya sekarang. Petik 2. Gu Yue tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak masalah. Guru, hati saya tidak ditentukan seperti yang Anda bayangkan. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk mengambil keputusan jika saya akan melanjutkan hubungan kita. Petik 2. Leng Yao Zhu menghela nafas. Baik. Kalau begitu, tolong jalankan rencana kita. Ada empat lawan yang akan Anda hadapi. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius pagodaro. Kalahkan mereka dan Anda akan menjadi penerus nomor satu untuk master pagoda spirit pagoda di masa depan. Setiap kali Anda kalah, Anda akan kehilangan posisi di garis suksesi. Dalam minggu-minggu berikutnya, guru akan lebih menekan Anda untuk meningkatkan potensi Anda. Namun, saya yakin Anda yang terbaik. Bagaimanapun, dalam sejarah pagoda roh, Anda adalah satu-satunya orang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak jurang roh bahkan sebelum Anda berusia 20 tahun. Setelah Anda mencapai terobosan Anda, dunia Anda akan menjadi tak terbatas seperti laut dan surga. Anda pasti akan menjadi judul douluo sebelum Anda berusia 30 tahun. Petik 2, Terima kasih. Tang Wulin menatap potongan-potongan baju besi yang berkilauan dengan pancaran cahaya kemasan samar di atas meja konsol di depannya saat dia mengungkapkan penghargaannya yang tulus kepada Ye Singlan. Rekan-rekannya semua ada di sisinya saat ini. Tidak hanya Tang Wulin tetapi rekan-rekannya yang lain telah berdedikasi untuk mencari Gu Yue dalam beberapa hari terakhir. Sye Sye meraih bahu Tang Wulin. Kakak, jangan sedih. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan Gu Yue. Dia pasti akan kembali. Petik 2, Hmm, aku tahu dia pasti akan kembali. Jadi, saya akan membuat diri saya lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berjalan di sisinya jika saya jauh di belakang? Mulut Tang Wulin tersenyum tipis. Setidaknya di mata rekan-rekannya, dia tampil sama seperti sebelumnya. Yuanen Ye Hui merasa lega. Kamu selalu kuat dan berani saat pertempuran berlangsung. Disinilah kau lebih baik dariku. Petik 2, Ye Singlan berbicara, Saya pikir Anda harus mengkondisikan diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda melakukan fusi. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya tidak begitu rapuh. Jika penggabungan battle armor satu kata sulit bagiku, lalu bagaimana aku masih layak menjadi kaptenmu? Petik 2, Item yang ditempatkan di meja konsol adalah seluruh rangkaian battle armor satu kata. Ini semua dipalsukan oleh Ye Singlan secara pribadi selama bertahun-tahun. Semua armor tempurnya sudah disiapkan dan hanya kekurangan dalam proses fusi saja. Ketika armor pertempuran menyatu, dia akhirnya bisa menjadi master armor pertempuran satu kata. Ini dulunya adalah tujuan yang telah lama didambakannya. Namun, hanya ada senyum tipis di wajahnya dan bukan kegembiraan saat ini. Tang Wulin pertama kali mengambil cuirasnya saat dia berbicara. Cuiras adalah bagian terbesar dari armor tempur dan merupakan armor inti. Lapisan baja itu kompak ditutupi dengan pelat persegi panjang di kedua sisinya. Itu adalah desain one piece, dan terasa sangat berat di tangannya. Tang Wulin mengumumkan, silakan mundur beberapa langkah. Sekelompok orang dengan tergesa-gesa mundur agar dia bisa mendapatkan ruang. Di saat berikutnya, mereka bisa melihat mata Tang Wulin bersinar saat pancaran kemasan yang intens keluar dari matanya. Fluktuasi esensi darah yang kuat berkobar dalam sepersekian detik dengan cara yang padat. Sie-Sie bereaksi paling kuat terhadap apa yang terjadi. Dia mendengus teredam sambil mengambil langkah mundur tanpa sadar. Wajahnya menjadi pucat saat dia jatuh ke tanah. Armor pertempuran di dalam tubuhnya dilepaskan dan menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Baru setelah itu dia mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi dia tidak bisa menahan nafas karena keheranan. Bukan hanya dia, tapi orang lain juga bereaksi berbeda. Mereka hanya bisa merasakan semburan kekuatan yang tak tertandingi meledak dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba. Itu memiliki kekuatan luar biasa yang mengesankan dari seorang atasan di atas bawahannya. Sensasinya menjadi lebih kuat saat kabut emas tebal melonjak keluar dari tubuhnya. Yuanen Yehui dan Ye Singlan berada dalam kondisi terbaik di antara mereka. Mereka hanya mundur satu langkah sementara yang lain mengayuh setidaknya dua langkah. Ekspresi wajah semua orang terkejut. Bagaimanapun, semua orang di tempat kejadian memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Tang Wulin. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Soul King 5 cincin dan Battle Armor Masters satu kata. Terlepas dari perbedaan antara kekuatan mereka, Aura garis keturunan Tang Wulin mampu membuat mereka merasakan kehadiran yang kuat dan tak tertahankan yang sangat mengejutkan mereka. Chapter 773 Battle Armor Fusion satu kata, selesai. Sudah tiga tahun, dan sepertinya kekuatan jiwanya tidak meningkat sama sekali. Tapi mengapa sikap tubuh yang mengesankan jauh lebih tebal dari sebelumnya. Jika mereka mengetahui bahwa Tang Wulin telah bermeditasi di dalam klan naga di Lembah Naga selama ini, dan bahwa dia menggunakan roh naga, yang secara alami terbentuk setiap kali dia kelelahan karena mengubur naga, untuk mengisi kembali dirinya sendiri, mereka tidak akan terkejut lagi. Benar bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin tidak meningkat banyak. Di sisi lain, kekuatan garis keturunannya dipelihara dengan cara yang belum pernah dia alami selama tiga tahun terakhir. Kekuatan naga yang murni dan asli terus-menerus memperkuat tubuhnya ke titik di mana bahkan dia tidak menyadari apa yang mampu dicapai oleh kekuatan garis keturunannya. Memang, tidak ada keraguan bahwa bahkan Long Yue, yang memiliki jiwa bela diri Raja Naga Gunung, benar-benar ditekan oleh auranya. Garis keturunannya meningkat ke tingkat seperti itu bahkan sebelum dia bisa mulai benar-benar mengungkapkan aura Raja Naga Emas. Empat cincin jiwa emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin secara berurutan dan berputar di sekitar tubuhnya. Kabut emas yang menyembur darinya perlahan merembes ke lapisan tengahnya. Lapisan luarnya segera mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kilauan keemasannya yang samar dengan cepat berubah menjadi cemerlang. Mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan lebih terang sampai kabut tebal menggulung tubuhnya, dengan diameter 3 meter. Semua potongan armor pertempuran emas di atas meja konsol mulai sedikit bergetar. Potongan-potongan itu kemudian mulai melayang di udara satu persatu saat mereka mengepung Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya saat sisi kemas perlahan muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, diikuti oleh Rere Braces dan Paul Drone aslinya. Menyerap, Tang Wulin berteriak keras. Semua baju besi itu sepertinya telah dikonsumsi oleh kabut emas itu dan berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menyatu ke dalam tubuhnya dalam hitungan detik. Hanya dalam beberapa nafas, armor perang telah menyatu dengan tubuhnya. Armor pertempuran satu kata benar-benar terserap. Armor pertempuran emas ringan menutupi seluruh tubuhnya. Pola di atasnya tidak berlebihan, tapi ada desain naga samar dengan bilah tajam yang menonjol dari lengan dan bahunya. Pola skala samar muncul di permukaan baju besi pertempuran ketika esensi darah Tang Wulin melonjak. Helm menutupi seluruh kepalanya. Ada tonjolan seperti tanduk naga di kedua sisi helm dengan garis lambang yang sedikit memanjang di tengah helm. Topeng emas melindungi wajah Tang Wulin, hanya memperlihatkan matanya yang bersinar dengan cahaya emas. Fitur yang paling menonjol dari baju besi pertempuran adalah sepasang tanduk naga di helm dan juga tonjolan yang muncul di kedua sisi lengan dan betisnya. Ini memiliki tepi yang tajam dan tampak agak mirip dengan bentuk tanduk naga. Ada tekstur aneh pada cahaya kemasan samar yang berpadu dengan pancaran cahaya berkilauan dari topeng wajahnya. Tang Wulin bisa merasakan sesuatu ditambahkan ke tubuhnya dalam sepersekian detik, tetapi mereka sepertinya berubah menjadi bagian dari tubuhnya secara instan. Kekuatan jiwa dan garis keturunannya dimasukkan ke dalam baju besi sebelum mengalir kembali ke tubuhnya sekali lagi. Dia merasa seolah-olah seluruh fisiknya bertambah besar. Amplifikasi yang sangat besar itu membuatnya berharap dapat menemukan lokasi untuk melampiaskan perasaannya. Anda harus membiasakan diri dengan kekuatan armor perang. Haruskah kita pergi ke arena sparing? Yesinglan bertanya pada Tang Wulin. Iya, Tang Wulin ingin mencobanya juga, untuk mengetahui seberapa kuat dia setelah dia mengenakan baju besi perang. Pelataran dalam memiliki arena tandingnya sendiri yang berbeda dengan pelataran luar. Seseorang harus membayar biaya untuk mengakses arena sparing pelataran luar sementara tidak perlu di pelataran dalam. Seseorang dapat mengaksesnya kapan saja selama tidak ada yang menggunakannya. Bagaimanapun, itu sangat penting bagi siswa yang telah mencapai basis kultivasi tertentu untuk mengangkat diri mereka sendiri menggunakan arena perdebatan. Pengalaman pertempuran yang sebenarnya bahkan lebih penting daripada kekuatan jiwa seseorang dalam banyak kesempatan, terutama bagi siswa Akademi SREC. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan arena perdebatan pelataran dalam jauh melebihi pelataran luar, terutama kekuatan perisai pelindungnya. Perisai pelindung tebal juga menutupi tanah di bawah kaki mereka. Meskipun tidak terasa senyaman menginjak energi jiwa, tetapi itu akan memastikan bahwa arena rusak sekecil mungkin. Su Lizi berdiri di luar arena perdebatan sementara orang-orang lainnya berdiri di dalam. Siapa yang pertama? Tang Wulin melihat ke arah teman-temannya. Yesing Lan hendak berbicara ketika Yuanen Yehui telah mengambil langkah maju di sisinya. Aku akan pergi dulu. Tentu, Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara mereka dalam hal kekuatan jiwa dan basis kultifasinya. Aku sudah mencapai kekuatan jiwa peringkat 57. Hati-hati, Yuanen Yehui memperingatkan Tang Wulin. Kecepatannya untuk naik 10 peringkat dalam 3 tahun tampaknya tidak cukup cepat. Namun, kekuatan jiwa peringkat 57-nya sudah agak mengejutkan. Kembali ketika Long Yue berusia 20 tahun, dia hanya sedikit di atas peringkat 60. Tang Wulin tersenyum. Baik, mereka terpisah 50 meter sementara kerumunan lainnya mundur jauh. Sye-sye tidak bisa menahan teriakan, kakak, bisakah kamu bersikap lembut? Diam! Yuanen Yehui berbicara dengan tidak menyenangkan. Sye-sye terkikik. Saya khawatir tentang Anda, Anda tahu. Yuanen Yehui tidak mengakuinya lagi. Cahaya melintas di matanya saat dia dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya. Cahaya cincin jiwanya muncul dengan cepat dengan dua cincin ungu dan tiga hitam. Tidak ada keraguan bahwa ketinggiannya tidak hanya dalam kekuatan jiwanya tetapi secara keseluruhan. Dia benar-benar dianggap sangat kuat di level Raja Roh. Saat Tang Wulin mengenakan baju besi perang satu kata di tubuhnya, Yuanen Yehui melepaskan baju perangnya juga tanpa ragu-ragu sedikitpun. Armor pertempuran kuning sepadat tanah menutupi seluruh tubuhnya. Setelah sukses mengumpulkan satu set, warna baju perangnya sedikit lebih dalam daripada saat Tang Wulin pertama kali melihatnya di benua bintang luo. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Bagaimanapun, Yuanen Yehui juga memiliki jiwa bela diri malaikat jatuh sendiri, tetapi dia hanya bisa memiliki satu set baju perang. Dia perlu menyelaraskan interaksi dari dua jiwa bela dirinya sebaik yang dia bisa saat dia membuat baju perang. Karenanya, baju perangnya memiliki atribut bumi dan kegelapan. Armor pertempurannya akan beralih antar negara secara sukarela saat dia menggunakan jiwa bela diri yang berbeda. Ini sebenarnya cacat karena efek amplifikasi pada setiap jiwa bela diri sedikit lebih rendah dari baju besi pertempuran. Satu kata biasa untuk berkompromi karena memiliki lebih dari satu. Inilah alasan mengapa Yuanen Yehui selalu menjadi pendukung setia armor perang. Satu kata paduan roh selama ini, karena penguatannya sangat penting baginya. Penciptaan baju perangnya adalah yang paling merepotkan. Itu akan menunda terlalu banyak waktu baginya untuk membuat ulang armornya menjadi armor pertempuran dua kata lagi. Selain itu, paduan roh dapat digunakan untuk menyatu berulang kali untuk lebih memperkuat armor pertempuran dan mengurangi efek negatif dari armor pertempuran atribut ganda. Yuanen Yehui melolong ke langit saat dia merentangkan tangannya. Dua aliran cahaya bersinar dari tangannya. Segera setelah itu, cincin jiwa di tubuhnya bersinar saat tubuhnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi kera raksasa titan setinggi enam kaki dalam hitungan detik. Tidak diragukan lagi bahwa kera raksasa titan paling cocok untuk melawan Tang Wulin. Ketinggian jiwa bela dirinya saat ini menunjukkan bahwa jiwa bela diri titan Jayen Ape bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dua aliran cahaya yang bersinar dari tangannya sebenarnya adalah dua palupaduan roh raksasa yang diberikan kepadanya oleh Tang Wulin. Dibandingkan dengan masa lalu, aura raksasa palu sedikit berbeda dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang ditingkatkan dengan jelas. Palu jelas dimodifikasi sampai tingkat tertentu untuk membuatnya lebih bertenaga. Kera raksasa titan memiliki tinggi enam kaki dengan tubuh yang sangat tangguh, dan dengan tambahan sepasang palu yang menakutkan sepanjang lima meter ini, kekuatan dan pengaruhnya bahkan mampu menakuti Misha. Sudut bibir Tang Wulin tidak bisa menahan kedutan. Dia terengah-engah dengan kekaguman di dalam hatinya saat dia melirik siye-sie di kejauhan. Siye-sie pasti cenderung masokisme. Yuanen Yehui tidak bersikap lunak pada Tang Wulin. Meskipun dia hanya memiliki empat cincin, kekuatan keseluruhan Tang Wulin lebih dari sekedar kekuatan jiwa dan basis kultivasi saat itu. Selain itu, meskipun kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak setelah dia kembali kali ini, Aura garis darah di tubuhnya jauh lebih kuat berkali-kali jika dibandingkan dengan sebelumnya. Yuanen Yehui tidak akan pernah menahan diri saat dia bertarung melawan Tang Wulin sekarang. Dia mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kirinya dan tubuhnya telah melompat ke udara. Dia mengangkat palu raksasanya dan menghantam dari langit. Palu bergerak secara tandem mirip dengan meteor yang mengejar bulan. Apakah ini meriam udara? Tang Wulin tercengang. Pada saat yang sama, dia sangat memahami bahwa Cie-Cie mampu mengalahkan Yuanen Yehui karena dia bersikap lunak padanya kemarin. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Yuanen Yehui telah mengembangkan meriam udara sedemikian rupa. Ditemani oleh palu raksasa di tangannya dan amplifikasi dari armor tempur satu kata miliknya, kedua bola air cannon ini meledak dengan begitu mengerikan di udara sehingga bahkan meriam jiwa biasa tidak dapat mengukurnya. Chapter 774, Kekuatan Yuanen Tidak Cukup. Namun, Tang Wulin tidak berniat mengelak saat dia mengangkat tangannya secara vertikal di atas kepalanya. Mereka tiba-tiba membengkak beberapa kali saat sisik naga muncul di seluruh armor pertempuran. Cakar naga emasnya muncul. Tang Wulin memperhatikan ketika air cannon sedua palu tiba sebelum dia meraihnya dengan tangannya secara bersamaan. Penonton hanya bisa melihat sepasang cakar naga emasnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ada kabut emas berkilauan yang menyelimuti tubuh Tang Wulin. Di saat berikutnya, sepasang bola air cannon dihancurkan dengan paksa. Uff, puff. Dua bola air cannon menghilang sementara kekuatan yang kuat menabrak Tang Wulin, namun dia bahkan tidak terombang ambing. Sepasang palu Yuanen Yehui mendatanginya dan jatuh dari atas kepala Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi cerah. Sama seperti sebelumnya, dia tidak menghindar, saat sepasang cakar naga emasnya membentuk kepalan tangan. Dia berteriak keras saat dia memukul berulang kali dengan tinjunya. Dia bertarung melawan palu kembar dengan tinjunya. Lagi pula, sepasang palu raksasa memiliki berat lebih dari 5.000 kg. Selain Tang Wulin, Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang mampu memegang palu di antara anggota skuadron Shrek Seven Monsters. Saat ini, teror dari kekuatannya yang luar biasa selain kekuatan Diamond Titan dapat segera menghancurkan Mesya Kuning tanpa pelindung jiwa pelindungnya. Namun Tang Wulin hanya mengandalkan tinjunya untuk mencoba melawan kekuatan kasar dengan kekuatan kasar. Bahkan Yuanen Yehui merasa tidak percaya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa siapapun dengan peringkat yang sama dapat mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk memblokir palu ganda dengan paksa. Dia mengurangi kekuatannya secara tidak sadar karena kepercayaannya pada Tang Wulin. Ledakan. Ledakan keras meledak saat palu ganda bertemu dengan tinju ganda. Gelombang kejut yang intens meledak dengan titik tabrakan kedua pejuang di tengah. Selama sepersekian detik ketika semua orang merasa seolah-olah Tang Wulin telah berubah menjadi gunung yang tinggi. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa atau keterampilan jiwa esensi darah. Cahaya kemasan bersinar terang dari seluruh tubuhnya saat armor tempur satu kata miliknya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Perisai pelindung arena tanding di bawah kaki Tang Wulin juga dipenuhi cincin cahaya yang kuat. Apakah saya berhasil menghentikannya? Sisa kerumunan menatap dengan mata lebar tetapi juga merasa terengah-engah karena kecemasan atas nama Tang Wulin. Semua orang sangat memahami kekuatan Yuanen Yehui. Dia adalah master jiwa tipe penyerangan nomor satu di seluruh skuadron selama ketidakhadiran Tang Wulin dan juga pilar utama kekuatan dalam skuadron. Namun, mereka menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Palu ganda Yuanen Yehui terlempar dari pukulan tinju Tang Wulin sebelum dia terlempar ke udara dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia terjatuh berulang kali dan tak terkendali. Dia jatuh kembali terus-menerus selama selusin langkah sebelum dia duduk di tanah tanpa kendali atas tubuhnya. Apa? Dentang. Palu ganda jatuh ke lantai. Lengan Yuanen Yehui lemas di sampingnya. Matanya yang tersembunyi di bawah helmnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia telah sedikit mengurangi kekuatannya pada saat-saat terakhir, tapi itu masih berada pada level dalam kendalinya. Namun dia merasa bahwa dia tidak bertarung melawan manusia tetapi binatang buas. Saat dia menyerang tinju Tang Wulin. Dampak mengerikan dari tabrakan itu menghantamnya seperti gelombang pasang yang tak terhentikan. Selain itu, dia bisa melihat bahwa Tang Wulin jelas telah menarik tinjunya ke belakang sebelum dia menyerang. Ini menandakan bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya. Tang Wulin berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming. Dia tidak mengejar dan menyerang, membuat penonton lainnya tercengang. Dalam sekejap, si Ye-Sye sudah menerkam ke arah Yuanen Yehui. Wajah Ye Singlan yang biasanya tenang tidak bisa membantu melebarkan mulutnya. Apa? Tang Wulin tiba di hadapan Yuanen Yehui dengan cepat juga. Apa kamu baik-baik saja? Yuanen Yehui telah kehilangan palu ganda di tangannya. Dia tertawa paksa. Saya baik-baik saja. Saya pikir lengan saya terkilir. Tanpa perlengkapan perang, saya takut saya terkilir. Kakak, kamu terlalu kejam. Aku akan melawanmu. Si Ye-Sye menggedor armor perang Tang Wulin dua kali dengan marah. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf. Maaf. Saya tidak tahu itu akan terjadi. Aku telah mengurangi kekuatanku dengan cepat ketika aku merasakan kekuatanmu yang tidak mencukupi pada akhirnya. Tapi aku terlambat. Petik 2. Diam. Semua di sekitar benar-benar sunyi. Saat aku merasakan kekuatanmu tidak cukup. Ketika saya merasakan kekuatan Anda tidak cukup. Saat aku merasakan kekuatanmu tidak cukup. Ya Tuhan. Itu adalah kera raksasa Titan, bersama dengan sepasang palu raksasa seberat ratusan kilogram. Itu adalah serangan meriam udara Yuanen Yehui. Sama sekali tidak ada orang lain yang mampu melakukan serangan seperti itu. Namun, umpan baliknya adalah, kekuatan yang tidak cukup. Apa? Yuanen Yehui menatap Tang Wulin dengan bingung. Katakan padaku yang sebenarnya. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya? Petik 2. Tang Wulin mempertimbangkan sebelum menjawab, sekitar 50 hingga 60 persen. Yuanen Yehui juga tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya sudah menyusut ke keadaan biasanya, sementara Xie Xie menyesuaikan lengannya yang terkilir untuk memperbaikinya. Dia berbicara dengan sangat serius. Kapten, saya pikir Anda harus menguji kekuatan Anda terlebih dahulu. Aku merasa bahkan Long Yue tidak bisa dibandingkan denganmu lagi hanya menilai kekuatanmu sendiri. Bagaimana Anda menjadi begitu kuat secara fisik? Petik 2. Tang Wulin tertawa paksa. Sebaiknya, mengingat bagaimana saya telah menyerap energi bergizi selama 3 tahun terakhir. Saya yakin Anda semua pasti bertanya-tanya di mana saya saat saya hilang. Ceritanya seperti ini. Kerangka naga asli. Mengubur kerangka selama 3 tahun. Kakak, kamu juaranya. Xie Xie memandang Tang Wulin dengan tidak percaya. Tang Wulin tersenyum. Carilah ketenangan pikiran. Anda semua sadar bahwa jiwa bela diri saya adalah rumput bluesilver. Pada kenyataannya, aku benar-benar tidak berguna tanpa keturunan Raja Naga Emas tidak peduli seberapa keras aku bekerja. Jadi, saya bersyukur atas hal-hal yang diberikan garis keturunan kepada saya. Itu bahkan membantu dalam memungkinkan saya untuk menyerap lebih banyak energi klan naga di Lembah Naga. Klan naga sangat membantuku, jadi bagaimana mungkin aku tahan melihat jenazah mereka tersebar di seluruh hutan belantara. Hanya saja saya tidak menyangka hal itu akan menghabiskan begitu banyak waktu saya. Saya menghabiskan setiap hari menggali lubang dan mengangkut tulang naga. Semua ini adalah kerja keras, dan sangat sulit bagiku untuk mengatur ulang tulang naga yang berat kembali ke keadaan semula. Tulang naga itu sangat berat. Hmm, itu bahkan lebih berat dari yang Anda bayangkan karena mungkin telah menyerap energi esensi klan naga di dalamnya. Saya menyerap sedikit roh naga setiap hari sebagai tambahan atas kerja keras saya yang terus-menerus. Mungkin saja kekuatanku meningkat secara alami. Saya merasakannya sendiri juga, tetapi saya tidak berharap itu akan meningkat sebanyak itu. Namun, saya masih bisa mengendalikannya. Setidaknya itu tidak mempengaruhi proses penempaan saya. Petik 2. Su Xiaoyan berbicara, Sepertinya bukan hal yang buruk bahwa kekuatan jiwamu belum meningkat. Kaka, kekuatan tubuhmu bahkan lebih menakutkan. Kekuatan Anda telah melampaui kebanyakan keterampilan jiwa bahkan Yuanen tidak mampu melawan Anda. Dengan kekuatanmu, siapa lagi lawan yang layak? Saya pikir Anda bahkan bisa membandingkan dengan judul Douluo. Petik 2. Tang Wulin tertawa. Itu tidak mungkin. Kekuatan jiwa judul Douluo dapat mendominasi saya dengan mudah. Namun, saya pikir saya harus menguji kekuatan saya juga sehingga saya dapat melakukan kontrol yang lebih baik di masa depan. Saya pikir saya tidak akan sekuat itu tanpa perlengkapan perang. Yuanen, ayo coba lagi saat kamu menggunakan Titan Giant AP, tapi aku tidak akan mengenakan armor. Petik 2. Kekuatan Tang Wulin tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Dia begitu kuat sepertinya dia bisa mengangkat langit jika ada pegangan dan menarik tanah jika ada takik. Itu sama sekali tidak manusiawi. Ruang pengujian pelataran dalam dilengkapi dengan teknologi paling canggih. Siswa pelataran inti perlu menguji kondisi fisik mereka setiap 3 bulan sekali di sini, termasuk basis kultivasi kekuatan jiwa yang akurat, kekuatan, kecepatan, kekuatan spiritual, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Itu sangat tepat sehingga siswa dapat menyesuaikan diri mereka sendiri berdasarkan situasi mereka yang berbeda. Ketika Tang Wulin dan teman-temannya tiba di ruang pengujian, seseorang sudah berdiri di sana menunggu mereka, chapter 775, Ujian. Wu Zangkong tidak banyak berubah sejak 3 tahun lalu. Waktu tidak berhasil meninggalkan jejak apapun di wajah dewa yang dingin dan sombong ini, hanya auranya menjadi lebih berlarut-larut. Tang Wulin buru-buru berjalan ke depan beberapa langkah saat melihatnya dan berbicara dengan hormat, Guru Wu, saya kembali. Wu Zangkong juga berjalan maju dan memberinya pelukan yang tak terduga. Setidaknya, kamu dalam kondisi yang lebih baik dariku. Tang Wulin tertegun sejenak. Bayangan Wu Zangkong yang membawanya bersama saat mereka menuju surga Dou City pada awalnya untuk menyaksikan situasi di kuburan tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sedikit teralihkan. Guru Wu, Wu Zangkong membebaskannya. Senang sekali kau kembali. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo, biarkan aku membawamu untuk tes fisik. Petik 2. Sye Sye tersenyum saat dia berkumpul dan menunjuk ke hidungnya. Tidak diragukan lagi dialah yang memberi tahu Wu Zangkong. Tang Wulin berada dalam kondisi pikiran yang kacau karena Gu Yue sejak dia kembali ke akademi. Dia merasa sedikit lebih baik setelah dia berdamai dengan menyerahkan pencariannya untuk Gu Yue untuk saat ini. Namun, tidak ada guru yang menghentikannya dari mencari Gu Yue selama beberapa hari terakhir. Apakah itu Zuo Xi, Feng Wu Yu, atau bahkan Wu Zangkong, tidak ada yang menghentikannya. Dia baru menyadarinya ketika dia sudah tenang dan memiliki pikiran yang jernih. Guru Wu, maaf sejak saya kembali. Wu Zangkong menggelengkan kepalanya. Mungkin, Anda belum memahami situasi pelataran inti. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda dengan cara yang paling sederhana. Anda dianggap sebagai orang dewasa oleh akademi saat memasuki pelataran dalam. Anda bertanggung jawab atas perilaku Anda, tetapi pada saat yang sama, akademi tidak akan seketat ketika Anda berada di pengadilan luar. Selain ujian berkala, pelataran inti cukup lunak dengan mahasiswanya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Selain itu, hubungan Anda dengan Gu Yue diakui oleh Festival Tanggal Danau Dewa Laut. Akademi pasti akan mendukung Anda dan bahkan membantu Anda mencarinya. Jika ada informasi tentang dia, mereka akan memberi tahu Anda. Menurut informasi saat ini yang dikumpulkan dari pencarian, sangat mungkin bahwa Gu Yue disembunyikan oleh pagoda roh. Jika tidak, tidak ada alasan mengapa kami tidak dapat menemukannya. Namun, akademi tersebut memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pagoda jiwa. Kecuali atas permintaan Master Pavilion, akan sulit bagi kami untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Tuan Pavilion tampaknya agak kesal denganmu. Petik 2 Tentu saja, Yun Ming sangat marah dengan Tang Wulin. Murid terbaiknya hilang karena Tang Wulin. Aneh memang jika dia tidak kesal. Tang Wulin merasa tidak nyaman setelah mendengarkan Wu Zhang Kong. Tidak diragukan lagi Wu Zhang Kong telah membantu mencari Gu Yue selama ini. Jika tidak, dia tidak akan memahami situasinya dengan baik. Apakah Gu Yue di pagoda roh? Mungkinkah masalah antara saya dan dia terletak di pagoda jiwa? Hanya pagoda roh yang mampu menyebabkan ketakutan pada akademi. Ya, ini pasti alasannya. Petik 2 Pada titik ini, Tang Wulin merasa dia punya tujuan. Meskipun mengetahui bahwa tujuannya sangat menantang, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki tujuan sama sekali. Setidaknya, dia punya tujuan untuk bekerja keras. Ruang pengujian itu sangat besar. Itu lebih besar dari yang dia bayangkan di mana mesin di ruangan itu sangat besar. Anda akan menjalani tes keseluruhan untuk memungkinkan kami memahami kondisi fisik Anda sehingga kami dapat menyesuaikan kultifasi Anda nanti, Wu Zhang Kong menjelaskan kepada Tang Wulin. Tentu, Tang Wulin menjawab. Pertama, kami akan menguji kekuatan jiwa Anda. Wu Zhang Kong membawanya ke depan instrumen dengan dua benda bulat. Tang Wulin telah menggunakan instrumen seperti itu sebelumnya, jadi dia buru-buru melangkah maju dan memegangnya. Wu Zhang Kong menyalakan instrumen. Segera, bacaan itu muncul. Kekuatan jiwa, peringkat 47. Ranking, leluhur jiwa. Tingkat konsentrasi kekuatan jiwa, level 6. Suara digital bergema. Wu Zhang Kong mengangkat alisnya tanpa disadari saat mendengar kata, level 6. Dia menatap Tang Wulin dengan heran. Tingkat konsentrasi kekuatan jiwa, apa itu? Tang Wulin bingung. Dia tidak pernah menerima informasi apapun tentang tingkat konsentrasi kekuatan jiwanya ketika dia menjalani tes serupa di masa lalu. Wu Zhang Kong menjelaskan, ketika Anda telah mencapai tingkat kekuatan jiwa tertentu, kuantitasnya tidak lagi penting tetapi kualitasnya. Tingkat konsentrasi adalah kualitasnya. Secara sederhana, kekuatan jiwa judul douluo sembilan cincin yang dicapai melalui konsumsi harta surga dan bumi benar-benar berbeda dari kekuatan yang dicapai melalui budidaya sedikit demi sedikit hingga peringkat 90. Tingkat konsentrasi setidaknya berbeda dalam tiga tingkat. Semakin tinggi tingkat konsentrasi, semakin padat kekuatan jiwa seseorang. Setiap level sesuai dengan peringkat. Tingkat konsentrasi kekuatan jiwa Anda adalah level 6. Ini menandakan bahwa meskipun Anda adalah basis kultifasi 4 cincin, pada kenyataannya, tingkat kondensasi kekuatan jiwa Anda sama dengan kaisar jiwa yang dicapai melalui kultifasi biasa. Ketika kedua faktor ini dikalikan bersama, peringkat Anda yang sebenarnya sebanding dengan peringkat 52 Sol King. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar konsep seperti itu. Dia tidak bisa menahan pandangan ke arah rekan-rekannya dengan tatapan bingung di matanya. Cie-Cie mengangkat bahu. Mereka yang berkultifasi dengan metode misterius surga seperti kita menikmati keuntungan di tingkat kondensasi kekuatan jiwa kita. Saya juga level 6 tetapi basis kultifasi saya sebenarnya adalah lima ring. Setiap orang harus hampir sama. Petik 2 Hei hei, saya level 7. Su Lizi yang gemuk terkekeh saat dia berkumpul ke depan. Cie-Cie berbicara dengan nada tidak menyenangkan. Kamu tidak sama dengan orang biasa. Anda dapat mengabdikan diri Anda sepenuhnya untuk mengembangkan kekuatan jiwa Anda dan memadatkannya. Petik 2 Apa yang Anda maksud dengan tidak sama dengan orang biasa? Ye Singlan melirik Cie-Cie. Cie-Cie terperangah sejenak sebelum bereaksi terhadap pertanyaan itu. Dia kemudian melihat ke arah Yuanen Yehui di sisinya. Yuanen Yehui bertindak seolah-olah dia tidak melihat reaksinya. Cie-Cie terbatuk sekali. Tidak sama dengan orang biasa seperti Anda yang dikaruniai anugerah alam yang tidak biasa. Su Lizi, apakah saya benar? Petik 2 Hei hei, U Zangkong berbicara. Anda dapat mengatakan bahwa Su Lizi dikaruniai dengan anugerah alam yang tidak biasa. Peningkatan tingkat kondensasi kekuatan jiwa bahkan lebih sulit daripada menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang. Sangat sulit untuk naik ke level berikutnya setelah seseorang mencapai level 5. Level kondensasi saya hanya di level 7 setelah berusaha keras terlepas dari fakta bahwa saya sudah mencapai kekuatan jiwa peringkat 77. Ayo, lakukan tes selanjutnya. Petik 2 Tang Wulin akhirnya memahami pentingnya tingkat kondensasi kekuatan jiwa setelah mendengarkan penjelasan semua orang. Tidak ada keraguan bahwa dia masih memiliki banyak ruang untuk ketinggian karena dia hanya mencapai level 6 dengan basis kultivasi 4 cincin. Ini adalah data yang sangat menarik. Uji kekuatan spiritual Anda terlebih dahulu. Tang Wulin duduk di bawah sebuah instrumen besar di mana helm diturunkan ke kepalanya. Wu Zhang Kong berbicara, Instrumen pelataran dalam lebih besar tetapi juga sangat aman. Tenangkan pikiran Anda dan kemudian lepaskan kekuatan spiritual Anda yang secara alami melingkari kepala Anda. Instrumen kemudian akan merekamnya. Petik 2 Tang Wulin menutup matanya karena dia ingin merasakan sejauh mana kekuatan spiritualnya saat ini. Dia memiliki perkiraan awal bahwa kekuatan spiritualnya seharusnya telah menembus spirit abis ketika dia berada di lembah naga. Namun, tidak mungkin dia bisa mengkonfirmasi tebakannya tanpa tes yang tepat. Bagaimanapun, persyaratan kekuatan spiritual roh laut hanya 500 poin, sedangkan persyaratan spirit abis berada di 5000 poin. Itu adalah dunia yang sama sekali baru setelah dia memasuki spirit abis. Ada banyak master jiwa yang kuat yang kekuatan spiritualnya masih di permukaan laut roh. Sepengetahuan Tang Wulin, guru Wu tidak mungkin mencapai tingkat ini kembali ketika mereka menuju ke Kekaisaran Bintang Luo di awal. Mesin mulai beroperasi saat lampu dinyalakan. Setiap cahaya mewakili 100 titik kekuatan spiritual. Lampu menyala dengan kecepatan yang sangat cepat dengan lebih dari 10 lampu menyala dalam sekejap. Sekelompok orang itu tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka telah menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai laut roh. Itu sangat normal baginya untuk mengumpulkan 1000 poin kekuatan spiritual setelah waktu yang lama. Faktanya, mereka semua telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ini. Su Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual paling besar di antara mereka. Dia sudah mencapai terobosan hingga 3000 poin di kisaran menengah atas laut roh. Adapun Gu Yue, dia tidak pernah berpartisipasi dalam tes apapun di akademi. Dia melakukan tesnya di pagoda roh sehingga tidak ada yang tahu kekuatan spiritualnya yang sebenarnya. Lampu pada instrumen terus menyala satu demi satu. Segera, 10 lampu lagi menyala. Itu 2000 poin. Sekelompok orang mulai menunjukkan keheranan mereka. Bagaimanapun, Tang Wulin adalah master jiwa tipe penyerangan. Dia sudah cukup mengesankan dengan 2000 poin kekuatan spiritual. Tingkat kekuatan spiritualnya cukup untuk menopangnya hingga judul douluo jika dia menunjukkan pengekangan ketika dia memilih jiwa rohnya. Lalu, itu 3000 poin. Ekspresi wajah mereka berubah dari takjub menjadi shock ketika mesin itu mencapai 3000 poin. 3000 poin adalah tingkat tinggi dari laut roh. Su Xiaoyan berteriak tanpa sadar, kekuatan spiritual kakak laki-laki tidak akan melebihi kekuatanku. Kan? Sebelum suaranya menghilang, dia menyaksikan cahaya ke-34 menyala. Kekuatan spiritualnya sendiri hanya 3300. Ini, kekuatan spiritual Tang Wulin telah melebihi 3000 poin. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di antara murid pelataran inti. Kekuatan spiritual sangat penting bagi para master jiwa, lebih dari kekuatan jiwa. Jadi, jarang seorang master jiwa mengolah kekuatan spiritualnya kecuali untuk tujuan menyatu dengan jiwa roh tingkat tinggi. Itu 4000 poin. Chapter 776, Kekuatan yang mengerikan. Terkejut. Semua orang kaget. 4000 poin menandakan puncak dari alam spirit abis. Seseorang kemudian akan memiliki kesempatan untuk menyerang di atas ranah spirit abis di masa depan. Apakah spirit abis itu? Ketika seseorang memasuki alam spirit abis, rohnya akan bertindak seperti penjara jurang. Jika roh adalah dunia, maka batas atasnya adalah surga sedangkan batas bawahnya adalah neraka. Jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dia juga akan memiliki jiwa roh legendaris yang bertindak sebagai fondasinya. Seseorang bisa menyatu dengan jiwa roh dari level manapun di alam ini, bahkan jiwa roh oranye dan jiwa roh merah bisa digabungkan bersama. Jika seseorang menyatu dengan jiwa roh oranye atau merah, maka kekuatannya hanya akan berada di alam roh laut. Namun, jika seseorang tidak memiliki jiwa jingga atau jiwa merah, itu mungkin untuk menyatu dengan maksimal lima jiwa roh dengan warna apapun. Biasanya, rana spirit abis dianggap sebagai batas bagi manusia. Meski demikian, lampu terus menyala. Apalagi, lampu-lampu itu terus disinai. Ini menandakan bahwa Tang Wulin belum mencapai batasnya. Berbunyi. Tiba-tiba, mesin itu berbunyi bip sekali. Segera setelah itu, lampu yang menyala padam secara bersamaan dan mengejutkan semua orang. Saat semua orang mengira tes Tang Wulin telah berakhir, cahaya ungu menyala di samping. Spirit abis. Kata-kata itu keluar dari mulut Wu Zhang Kong saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan spiritualnya sendiri belum menembus spirit abis. Apakah spirit abis itu? Itu mirip dengan penghalang sonic. Alam di atas spirit abis adalah tingkat yang sama sekali berbeda yang melampaui alam di bawahnya. Basis budidaya Tang Wulin telah menerobos ke jurang jiwa tanpa sepengetahuannya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Lampu kuning diterangi secara berurutan. Ujian itu terus berlanjut, apalagi berakhir. Mereka tidak lagi terkejut tetapi mati rasa oleh apa yang mereka saksikan. Leluhur jiwa peringkat 47 dengan basis budidaya kekuatan spiritualnya di spirit abis. Bahkan kekuatan spiritual seorang guru jiwa tipe roh mungkin belum tentu mencapai tingkat seperti itu. Mereka menduga bahwa kekuatan spiritual Gu Yue akan mencapai spirit abis. Namun, itu tidak pernah terbukti. Karena jiwa bela diri Gu Yue adalah kontrol unsur, dia membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Namun, Tang Wulin adalah master jiwa tipe penyerangan. Paling-paling, dia bisa dianggap sebagai master jiwa tipe kontrol. Bagaimana kekuatan spiritualnya bisa mencapai tingkat setinggi itu? Semua orang membudidayakan mata setan ungu dengan cara yang sama. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? 6.000 poin. 7.000 poin. Lampu terus menyala tanpa ada tanda-tanda berhenti. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah dua kali lipat dari kekuatan Su Xiaoyan. Bahkan Wu Zhang Kong tertegun. Dia belum pernah menyaksikan situasi seperti itu di Akademi. Ini pasti akan menjadi langkah seperti bulu burung phoenix atau tanduk unikon bagi siapapun untuk melebihi basis budidaya kekuatan spiritual Tang Wulin. Sepengetahuan Wu Zhang Kong, orang dengan basis kultivasi kekuatan spiritual terkuat di seluruh Akademi adalah master pavilion Dewa Laut generasi saat ini, batas tertinggi Douluo Atlas Douluo Yun Ming. Kekuatan spiritual Penatua Yun telah mencapai asal ilahi yang legendaris, tetapi dia juga satu-satunya asal ilahi di Akademi Shrek. Bahkan basis kultivasi kekuatan spiritual Light Dark Douluo masih di ranah spirit domain dengan pengecualian Elder Yun. Spirit domain dan spirit abyss hanya berbeda satu langkah. 20.000 poin kekuatan spiritual adalah ambang spirit domain. Kekuatan spiritual Tang Wulin telah melebihi 7.000 poin sekarang, dan dia baru berusia 18 tahun. Ini menandakan bahwa dia pasti bisa mengakses ranah domain roh di masa depan. Wu Zhang Kong juga tahu bahwa kekuatan spiritual tidak begitu penting selama kultivasi awal seorang master jiwa yang tidak memiliki jiwa bela diri tipe roh yang kuat. Namun, itu akan menjadi faktor penentu selama tahap judul Douluo. Kekuatan spiritual seseorang harus kuat untuk berkembang lebih jauh selama tahap judul Douluo. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk diangkat. Sebuah limit Douluo akan membutuhkan basis budidaya spiritual asal ilahi. Ini adalah faktor kritis yang menyebabkan banyak Hyper Douluos terjebak dalam kultivasi mereka. Light Dark Douluo tidak berhasil mencapai tahap itu justru karena kekuatan spiritualnya tidak dapat menerobos hambatan alam asal ilahi. Jumlah orang yang memiliki basis kultivasi spiritual asal ilahi di dunia saat ini dapat dihitung hanya dengan lima jari tangan. Kekuatan spiritual God King Realm yang satu alam lebih tinggi ada selama era Divine Realm tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dikatakan bahwa kekuatan spiritual seseorang tidak akan pernah bisa mencapai alam itu kecuali jika seseorang menjadi dewa. Kecepatan cahaya yang diterangi akhirnya mulai melambat. Tes itu mendekati tahap terakhirnya. Cahaya itu akhirnya berhenti di posisi 28. Satu lampu ungu dan 28 lampu kuning. 7.800 poin kekuatan spiritual. Setiap orang merasakan sensasi kering di tenggorokan mereka. 7.800 poin. Ada total 7.800 poin. Mereka semua sangat menyadari apa arti 7.800 poin dari kekuatan spiritual. Itu adalah dunia spirit abis. Dia memiliki lebih dari sekedar memasuki alam spirit abis. Faktanya, dia tidak jauh dari miterem dari ranah spirit abis. Tang Wulin tidak bisa mendengar apa-apa karena dia memakai helm. Dia melepas helm setelah diminta oleh bunyi bip. Dia melihat rekan-rekannya dengan ekspresi tertegun saat. Satu persatu, mereka masing-masing menatapnya. Merasa bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan kalian semua. 7.800 poin. Sie-Sie memberi isyarat dengan tangannya ke Tang Wulin. Tangan kirinya menunjukkan angka 7 sedangkan tangan kanannya menunjukkan angka 8. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia berkata, Oh, oh, itu saja. Apakah kamu tidak terkejut, kakak? Kekuatan spiritual Anda telah mencapai total 7.800 poin. Anda berada di alam spirit abis. Sie-Sie berbicara dengan penuh semangat. Tang Wulin berbicara, Gu Yue telah mencapai ranah spirit abis sejak sebelumnya. Ini bukan apa-apa. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Wu Zangkong menatapnya dengan tatapan membara. Jadi, kamu tahu bahwa kamu telah menerobos ke dunia ini sebelumnya. Tang Wulin mengangguk. Saya sepertinya merasakannya ketika saya menerobos. Seolah-olah seluruh dunia menjadi jernih. Selain itu, persepsi saya meningkat pesat. Rasanya seperti saya berjalan melewati pintu ke dunia lain. Petik 2. Wu Zangkong tertegun sejenak. Dia mengangguk ke arah Tang Wulin setelah beberapa saat. Terima kasih. Tidak diragukan lagi bahwa deskripsi Tang Wulin tentang pengalamannya sangat membantu Wu Zangkong. Tang Wulin bertanya, Jadi, apa selanjutnya? Uji kekuatan? Jawab Wu Zangkong. Meskipun dia tanpa ekspresi, fluktuasi pandangannya mengungkapkan bahwa dia tidak setenang yang dia muncul saat ini. Ukuran penguji kekuatan melebihi harapan Tang Wulin. Itu tampak seperti bukit dengan lebih dari 30 titik benturan di permukaannya yang memiliki ukuran dan bentuk berbeda. Wu Zangkong menjelaskan, tes kekuatan adalah tes komprehensif sehingga mampu menguji dengan sangat akurat. Misalnya, Anda dapat menguji kekuatan telapak tangan atau tinju Anda, dampak pengisian bahu Anda, dan juga armor perang dan kekuatan senjata Anda. Saya menyarankan agar Anda melakukan tes kekuatan pukulan terlebih dahulu, kemudian mengujinya lagi dengan baju besi pertempuran Anda. Petik 2. Tang Wulin dibesarkan oleh Wu Zangkong selama ini. Tidak ada yang lebih memahami kemampuan Tang Wulin daripada dia. Tentu, jawab Tang Wulin. Para pengamat mundur beberapa langkah secara naluriah. Semua orang lebih penasaran dengan kekuatan Tang Wulin daripada kekuatan spiritualnya. Tang Wulin bahkan menganggap kekuatan kuat Yuanen Yehui sebagai ringan. Jadi, seberapa kuat kekuatannya sebenarnya? Target pukulan muncul. Tang Wulin menggerakkan tubuhnya saat dia mulai melakukan pemanasan dengan kekuatan esensi darah melonjak di tubuhnya. Matanya mulai memancarkan cahaya kemasan yang samar. Mulai, tubuh Tang Wulin berputar setengah lingkaran mengikuti teriakan Wu Zangkong. Dia kemudian melayangkan pukulan dengan kecepatan kilat. Pengait kanan. Boom! Seluruh target berguncang dengan keras sekali. Lalu ekipmen yang seperti bukit itu bergetar hebat beberapa kali sebelum stabil sekali lagi. Kekuatan pukulan huk kanan, 104.000 kg. Suara elektronik mengumumkan hasilnya. Bahkan Tang Wulin tercengang, 104.000 kg. Perhitungan metrik macam apa itu? Petik 2. 1000 kg sama dengan 1 ton. 104.000 kg berarti pukulan saya menghasilkan kekuatan 104 ton. Petik 2. Seluruh adegan sunyi, termasuk Wu Zangkong, chapter 777, Raungan Naga Langit. Tang Wulin melihat ke bawah ke tangan kanannya, lalu dia berbalik dan dengan malu-malu berkata kepada rekan-rekannya, itu kekuatan ledakan, itu kekuatan ledakan. Saat itulah Wu Zangkong menanggapi situasi tersebut. Kekuatan standar serangan mesya hitam dengan kekuatan penuh adalah 35.000 kg. Itu hanya bisa lulus sebagai mekanisme hitam ketika mencapai standar ini. Kekuatan mesya merah tidak dapat diuji untuk alasan tertentu. Petik 2. Dengan kata lain, kekuatan tinju kanan Tang Wulin telah melebihi 3 kali lipat mesya hitam. Kakak, kamu hanyalah seekor binatang dalam bentuk manusia. Sekarang saya melihat bahwa Anda bermurah hati dengan Yuanen sebelumnya. Petik 2. Ya, tidak ada cara yang lebih cocok untuk menggambarkan Tang Wulin selain binatang buas dalam bentuk manusia. Jangan lupa bahwa dia masih harus mengenakan armor perangnya atau bahkan menggunakan skill jiwa yang memperkuat kekuatan, seperti tubuh naga emas. Baiklah, tidak perlu melanjutkan tes lagi. Wu Zangkong melambaikan tangannya. Tang Wulin bertanya dengan bingung, mengapa, guru Wu? Ekspresi yang sangat mengkhawatirkan muncul di wajah Wu Zangkong. Dia berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Batas daya tahan instrumen itu adalah 200 ribu kilogram. Saya khawatir Anda akan melebihi batas kekuatan setelah Anda mengenakan baju besi pertempuran dengan kekuatan penuh. Namun demikian, saya juga harus memberi Anda saran. Anda perlu meningkatkan kekuatan jiwa Anda sesegera mungkin, dan juga meningkatkan level perlengkapan perang Anda. Jika tidak, baju besi pertempuran satu kata Anda tidak mampu menahan kekuatan Anda saat ini. Sangat mungkin baju besi tempur Anda akan rusak jika Anda bertemu dengan tabrakan yang sangat kejam. Petik 2. Armor pertempuran Tang Wulin mungkin tidak menahan kekuatannya. Yuanen Yehui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kupikir aku sudah mengalahkanmu. Sepertinya perbedaannya semakin besar. Petik 2. Kekuatan bukanlah kemampuan yang fantastis untuk seorang master jiwa. Bagaimanapun, batasan kekuatan murni sangat tinggi. Meski begitu, semua jenis kemampuan yang telah mencapai tingkat kesempurnaan tertentu tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan metode konvensional lagi. Wu Zhangkong mengungkapkan lebih banyak info tentang statistik lain. Ketika judul Douluo tipe kekuatan menerobos ke peringkat 90, kekuatan meninju 100.000 kg adalah fondasinya. Umumnya, hanya master armor pertempuran tiga kata tipe kekuatan yang mampu mencapai tingkat kekuatan ini. Wu Lin, apakah kamu benar-benar manusia? Petik 2. Guru Wu yang sedingin es biasanya tiba-tiba berbicara seperti ini membuat Tang Wu Lin merasa sedikit canggung, tetapi dia tidak bisa menahan untuk menatap tangannya. Apakah dia masih dianggap manusia setelah menyerap energi segel Raja Naga Emas? Apapun masalahnya, ini juga membuktikan bahwa kekuatan Tang Wu Lin menjadi luar biasa. Bahkan sebagai guru akademis Shrek, Wu Zhangkong merasa heran dengan Tang Wu Lin. Wu Zhangkong memandang Tang Wu Lin dengan sedikit kelembutan di matanya. Kalian semua telah tumbuh. Tidak banyak lagi yang bisa aku ajarkan padamu lagi. Anda akan menerima lebih banyak panduan dari Pusat Kekuatan Akademi judul Douluo di masa depan. Petik 2. Tang Wu Lin prihatin di dalam hatinya. Guru Wu, Wu Zhangkong melambaikan tangannya. Kamu, Gu Yue, Xiaoyan dan Xie Xie dibesarkan oleh Ku jauh-jauh dari kota Issea. Saya bangga menyaksikan semua pencapaian Anda hari ini. Saya sudah mengundurkan diri dari posisi saya sebagai guru dari Akademi untuk sementara. Saya akan segera memulai kultivasi tertutup saya. Kali ini, saya akan terlibat dalam kultivasi tertutup selama tidak kurang dari satu tahun. Petik 2. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti sejenak saat tatapannya melewati mereka semua. Kalian semua yang memberi saya harapan dan menghidupkan kembali tekad saya untuk berkembang lebih jauh sekali lagi. Wu Lin, tidak perlu terlalu khawatir tentang Gu Yue. Kemampuan Gu Yue cukup kuat. Saya pikir penghalang antara Anda dan dia terutama berasal dari hubungan kompetitif antara pagoda roh dan sekte tang. Jika Anda benar-benar mencintainya, kerahkan semua upaya Anda untuk membuat diri Anda lebih kuat. Kekuasaan selalu menjadi fondasi untuk semua hal lain di dunia ini. Saat Anda cukup kuat, setiap ketidakmungkinan akan menjadi mungkin. Saya sangat senang bahwa saya belum melihat Anda putus asa atau menyerah. Keuntungan terbesar Anda adalah keberanian Anda meningkat saat pertempuran berlangsung sehingga Anda tidak pernah gentar dari kesulitan. Ini juga akan menjadi akar kesuksesan Anda. Untuk Gu Yue, dirimu sendiri dan juga temanmu, bekerja keras dan maju. Petik 2. Ya, saya pasti akan melakukan itu. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menjawab dengan cara yang nyaring dan kuat. Tes berjalan mulus setelahnya. Tang Wulin menghasilkan data yang sangat mengejutkan di setiap tes yang terkait dengan tubuhnya. Daya tahan kulitnya cukup untuk setara dengan monster jiwa tipe pertahanan yang berusia lebih dari seribu tahun. Itu sangat mencengangkan. Dilihat dari keseluruhan datanya, dia benar-benar tidak seperti manusia dan lebih seperti monster dengan penampilan manusia. Baik, itu semua untuk ujian. Saya akan menyerahkan kumpulan data ini segera ke Pavilion Dewa Laut. Anda baru saja kembali ke pelataran inti. Saya percaya Pavilion Dewa Laut akan menunjuk seorang guru untuk Anda langsung. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar kakek Anda akan diangkat. Anda telah belajar darinya sebelumnya. Anda harus mengunjungi Pagoda Jiwa sekarang untuk menamai perlengkapan perang Anda. Petik 2. Penamaan Baju Besi Perang Satu Kata Ini benar-benar acara yang paling dirindukan oleh setiap master jiwa. Satu set lengkap perlengkapan perang satu kata diperlukan untuk melakukannya. Seseorang hanya diizinkan untuk menamai satu kata armor pertempuran dengan satu kata, tetapi setiap master jiwa mengantisipasi penamaan itu bahkan jika itu hanya satu kata. Ini karena ini adalah bukti kekuatan mereka dan juga harga diri yang tak tertandingi. Tang Wulin memandang ke arah teman-temannya tanpa sadar dan menemukan bahwa semua orang juga menatapnya. Sese tertawa dan berbicara, Kakak, kami selalu tahu bahwa Anda akan kembali. Itulah mengapa kami tidak berusaha keras untuk armor tempur. Dua kata kami selama ini meskipun sudah memiliki set lengkap armor tempur. Satu kata untuk beberapa waktu. Anda harus membantu kami untuk segera memulai penempaan kami. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keseluruhan peningkatan armor tempur kita. Petik 2. Kelompok mereka tertawa serempak. Yuanen Yehui berbicara, Kamu adalah satu-satunya pandai besi yang kami percayai, karena hanya kamu yang paling memahami persyaratan untuk logam pelindung perang kami. Tang Wulin bertanya, Sudahkah kalian semua menamai armor tempurmu? Yuanen Yehui mengangguk. Secara umum, nama armor pertempuran satu kata terkait dengan jiwa bela diri seseorang, atau mungkin Anda dapat mengatakan bahwa dua kata pertama dari nama tersebut terkait dengan jiwa bela diri seseorang. Sese terkikik. Dia berbicara, Ketika Anda memiliki jumlah kata yang lebih tinggi, maka Anda dapat menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan kekasih Anda. Yuanen, bagian mana dari namamu yang harus aku gunakan saat peringkat armor tempurku lebih tinggi di masa depan? Petik 2. Wajah menawan Yuanen Yehui memerah. Seperti yang kamu inginkan. Sese terkikik. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Tang Wulin sedikit terganggu oleh nama baju perangnya. Dia tiba-tiba teringat nama baju perang Wu Zhangkong, Sky Eyes. Armor pertempuran dua kata miliknya bernama Sky Eyes. S. Langit Wu Zhangkong. Kata, Langit, berasal dari jiwa bela dirinya Sky Frost Sword dan, S. dari nama kekasihnya Long Bing 1. Sungguh sia-sia dia hanya bisa menggunakan satu kata untuk menamai armor tempurnya sekarang, jadi dia tidak punya banyak pilihan. Dia bisa menunggu sampai dia diizinkan dua kata. Kalau begitu aku akan pergi untuk mendaftarkan diriku sekarang, Tang Wulin mengumumkan. Semua orang pergi untuk kultivasi mereka sendiri saat mereka keluar dari akademi. Tang Wulin keluar dari pelataran dalam akademi srek sendirian dan naik taksi saat dia langsung menuju markas pagoda roh. Pagoda jiwa dianggap sebagai raksasa mutlak untuk master jiwa seperti dia. Sentimen tinggi tiba-tiba melonjak di hati Tang Wulin saat dia bisa melihat bangunan berbentuk pagoda kolosal dari jauh. Jika ada suatu hari ketika dia harus melawan seluruh organisasi pagoda roh untuk Gu Yue, apa yang akan dia lakukan? Selama dia cukup kuat, tidak ada yang mustahil. Gu Yue, tunggu aku. Aku pasti akan menjadi lebih kuat untukmu. Bukan hanya diri saya sendiri, tetapi saya akan memastikan bahwa saya memiliki pengaruh yang kuat. Aku akan berdiri di sisimu saat kamu membutuhkanku suatu hari nanti. Aku bahkan akan menangkapmu jika harus. Petik 2 Dia berjalan ke pagoda jiwa. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia pergi ke sana, dia tetap terpesona oleh tempat seperti biasanya. Seorang anggota staff melangkah maju untuk menyambutnya. Halo, apa yang bisa saya bantu? Tang Wulin menjawab, saya ingin mendaftarkan nama untuk baju perang saya. Rasa terkejut melintas di mata pria itu. Dia mengukur Tang Wulin. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Hmm, Tang Wulin mengangguk. Ekspresi wajahnya segera menjadi hormat. Silakan ikuti saya. Tang Wulin mengikutinya ke lift yang agak luas. Eksteriornya terbungkus kaca, jadi dia bisa melihat pemandangan di luar. Segera, mobil itu naik dengan cepat saat tanah dengan cepat menyusut di bidang visualnya. Rasanya seperti dia tiba-tiba terbang ke atas. Ding! Lift berhenti ketika nomor yang ditampilkan di layar adalah 101. Selamat datang di pagoda roh tingkat 101, Raungan Naga Langit. Dia memberi isyarat tangan agar dia terus maju. Dia berjalan keluar lift ketika anggota staff lainnya segera melangkah maju untuk menyambutnya. Yang ini adalah orang yang berbeda dari staff sebelumnya yang mengenakan pakaian biasa. Anggota staff di depan matanya adalah seorang gadis muda dengan penampilan menawan. Dia mengenakan gaun berenda putih panjang dengan pola naga samar. Dia anggun dan akan berusia sekitar 20 tahun. Matanya bersinar juga ketika dia melihat Tang Wulin. Betapa tampannya dia. Dia sangat menyadari alasan seseorang akan dibawa ke level 101. Dia memberi hormat pada Tang Wulin dengan hormat sebelum memberi isyarat agar dia masuk. Master armor tempur kami yang terhormat, Tolong ikuti saya. Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa agak tersentuh. Perlakuan yang diberikan kepada master armor pertempuran memang sesuatu yang lain. Gurunya benar tentang bagaimana kekuatan adalah segalanya di dunia master jiwa. Dia mulai mengukur apa yang disebut deru naga langit 101 tingkat pada saat yang sama, chapter 778, Battle Armor Great Black. Ini adalah aula yang sangat besar dan nyaman luas. Lantainya berwarna hitam dengan pola naga putih di atas mika yang mengilap. Aula itu dibagi menjadi beberapa wilayah dengan loket berbentuk lengkung yang tertata rapi. Langit-langitnya setinggi 20 meter dengan dinding kaca. Orang bisa melihat awan di luar dengan jelas. Tempat itu layak mendapatkan gelar sky dragon, S. Roar. Bolehkah saya bertanya apakah ini pertama kalinya Anda di level 101? Gadis itu bertanya sambil tersenyum. Tang Wulin mengangguk. Ya, ini pertama kalinya saya di sini. Saya senang bisa melayani Anda. Anda bisa memanggil saya Suiyu. Gadis muda itu tersenyum sambil mengangguk. Suiyu. Itu nama yang aneh. Tang Wulin menatapnya dengan sedikit keheranan. Gadis itu menyeringai menawan. Ya, semua orang bilang begitu. Setiap anggota staff kami memiliki nama panggilannya sendiri. Saya lahir di kota pesisir dan jiwa bela diri saya adalah tipe ikan. Saya memiliki kecenderungan untuk menangis. Jadi semua orang mengatakan bahwa saya memiliki terlalu banyak air. Begitulah cara saya mendapatkan nama panggilan saya Suiyu. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa keras. Suiyu langsung terpana saat melihat Tang Wulin saat dia tertawa. Dia berpikir betapa tampannya pemuda ini. Tawannya bisa menarik perhatian semua orang. Karena ini pertama kalinya kamu di sini, maka aku akan memberimu pengantar singkat. Pagoda jiwa sangat menghargai semua master armor tempurnya. Itulah mengapa ini adalah wilayah khusus yang dirancang untuk melayani mereka secara khusus. Kami berharap setiap master armor pertempuran dapat menemukan suaranya sendiri di dunia master jiwa seperti naga sungguhan. Itulah mengapa tempat ini disebut Sky Dragon, S.R.O.R. Petik 2. Seorang ahli baju besi perang akan menerima serangkaian layanan pramu-tamu setelah mendaftar dengan pagoda roh kami. Pertama, kami akan memberi Anda layanan eksekutif yang tidak akan diterima oleh para master jiwa biasa. Anda dapat memasuki platform kenaikan roh menengah dua kali setahun dan menara jiwa roh sekali setahun secara gratis. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memasuki menara kenaikan roh tingkat lanjut sekali dengan setengah harga. Ini adalah layanan dasar yang ditawarkan kepada master armor perang satu kata kami. Jika Anda mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi, Anda akan menerima layanan pramu-tamu yang lebih baik. Petik 2. Tang Wulin merasa terkejut, karena dia menyadari berapa banyak sumber daya yang dia perlukan untuk memasuki platform kenaikan roh. Dia diizinkan memasuki platform kenaikan roh perantara dua kali setahun. Dia harus mampu menangani platform kenaikan roh menengah dengan basis kultifasinya sekarang. Di sisi lain, platform kenaikan roh perantara sangat cocok baginya untuk menaikkan batas usia cincin jiwanya. Jadi, berapa yang harus saya bayar? Tang Wulin mempertahankan ketenangannya dan bertanya. Sui Yu tersenyum dan berkata, tidak ada. Anda hanya perlu menyelesaikan pendaftaran Anda dengan kami di sini. Pada saat yang sama, Pak Godaro akan menugaskan beberapa misi terutama untuk master baju besi pertempuran yang dapat Anda terima jika Anda tertarik. Hadiah kami untuk misi tentu yang terbaik. Kami adalah platform untuk master jiwa dan master baju perang. Sebagai platform, kami pasti akan memberikan semua layanan kepada tamu terhormat seperti Anda sesuai keinginan Anda sehingga Anda dapat naik ke level yang lebih tinggi di masa mendatang. Petik 2. Tang Wulin telah berurusan dengan Pagoda Jiwa untuk beberapa waktu, tetapi ini masih pertama kalinya dia mengetahui bahwa itu mampu memberikan layanan yang mengesankan. Tak heran mereka mampu menjadi organisasi nomor satu di benua itu. Organisasi lain tidak diperlengkapi sebaik mereka, hanya dengan menilai dari upaya mereka untuk memenangkan hati master jiwa. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika Pagoda Jiwa hanya memberi kita kemudahan dan manfaat tanpa persyaratan apapun, itu tampaknya tidak masuk akal. Suiyu menjulurkan lidahnya dengan cara yang sangat mengemaskan. Sebenarnya kami punya cara sendiri dalam melakukan pekerjaan kami. Ketika Anda terbiasa dengan manfaat spirit pagoda, maka secara alami Anda akan berharap untuk menikmati lebih banyak manfaat. Misalnya, Anda mungkin ingin memasuki platform kenaikan roh tingkat lanjut dan menerima tingkat jiwa roh yang lebih tinggi. Layanan ini tidak hanya mengharuskan Anda membayar, tetapi beberapa layanan tingkat tinggi juga mengharuskan Anda membayar dengan poin misi sebagai metode pembayaran, bukan dalam bentuk uang. Dengan kata lain, saat Anda membutuhkan beberapa layanan tingkat yang lebih tinggi, Anda harus melakukan beberapa misi untuk Pagoda Jiwa. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba merasa tercerahkan. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Pada saat yang sama, Anda juga perlu memakai jam tangan komunikator yang didistribusikan oleh Pagoda Jiwa kami setiap hari sehingga kami dapat mengirimkan daftar misi kepada Anda. Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi, tetapi Anda tetap harus memakai arloji. Anda hanya diperbolehkan menikmati semua manfaat dan layanan saat Anda mengenakan jam tangan selama jangka waktu tertentu setiap hari. Tang Wulin tersenyum. Pagoda roh tangguh seperti yang diharapkan. Ini tampak seperti masalah kecil, tetapi itu memungkinkan Pagoda roh untuk mengirimkan informasi apapun yang ingin diberikannya kepada semua Master Jiwa terdaftarnya secara bersamaan, terutama kepada Master Armor tempurnya. Ini adalah manuver yang sangat kuat. Dengan kata lain, Pagoda roh dapat segera mendistribusikan informasi ke sejumlah besar pembangkit tenaga ahli jiwa sesuai pilihannya, sambil secara bersamaan mengirimkan beberapa misi kepada mereka. Meskipun tidak memiliki kekuatan pengendali yang sangat kuat, tapi setidaknya itu mampu memenangkan hati para Master Jiwa. Di sisi lain, Master Jiwa tidak akan pernah menyerah pada jiwa roh Pagoda roh. Dengan demikian, Master Jiwa akan tumbuh bergantung pada Pagoda roh. Tidak heran Sekte Tang, meskipun memiliki garis keturunan yang lebih panjang dari Pagoda roh, memiliki status sebagai organisasi nomor satu yang dirampas oleh yang terakhir. Ini adalah kekuatan monopoli yang luar biasa. Saya mengerti sekarang. Jadi bisakah kita masuk untuk melakukan registrasi sekarang? Tang Wulin bertanya. Tentu saja. Silakan ikuti saya. Suiyu membawa Tang Wulin ke konter dan berbicara dengan seorang wanita cantik di belakang konter yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Master Armor Tempur yang dihormati ini ingin menamai Armor Tempurnya. Wanita di belakang konter berdiri dan berkata, tolong ikuti kami ke ruang pengujian untuk melakukan evaluasi. Metode untuk mengevaluasi identitas Master Armor Tempur sangat sederhana. Itu cukup untuk melepaskan Armor Tempur seseorang, dan kemudian menerima pemindaian energi untuk mengonfirmasi efek amplifikasi Armor Pertempuran dan bagian individu dari set lengkap Armor. Ruang pengujian terletak di belakang konter. Itu adalah ruangan heksagonal dengan simbol sirkuit jiwa yang rumit di tanah. Tang Wulin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang bidang ini, tetapi dia merasa itu tampak luar biasa. Instrumen melingkar tergantung di atas kepalanya. Tolong lepaskan Armor Tempurnya, Pintah Suiyu. Tang Wulin mengalihkan kesadarannya saat bintik-bintik cahaya bersinar dari seluruh tubuhnya. Apakah itu baju besi perang dua kata? Suiyu dan staff lainnya tidak dapat membantu berbicara secara bersamaan. Armor Pertempuran Emas muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas jatuh dan menutupi wajah Tang Wulin, aura yang dipancarkan dari seluruh tubuhnya sedemikian rupa sehingga kedua anggota staff tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut mereka dengan heran. Cara yang sangat kuat. Mereka telah melihat banyak baju besi pertempuran sebagai staff raungan naga langit, tapi ini masih pertama kalinya mereka menyaksikan baju besi sombong seperti Tang Wulin. Pada kenyataannya, ini bukanlah cara yang mengesankan dari Armor Tempur itu sendiri. Tetapi tekanan yang begitu besar hanya dipancarkan ketika Armor Pertempuran itu menyatu dengan aura Tang Wulin sehingga aura garis keturunannya terangsang. Seberkas cahaya turun dari langit dan menerangi tubuh Tang Wulin. Tang Wulin merasa seolah ada sesuatu yang melewati tubuhnya. Segera, suara elektronik menggema. Armor Pertempuran satu kata yang terbuat dari logam paduan roh. Kelas Armor Pertempuran, hitam. Petik 2. Tang Wulin telah belajar tentang penilaian baju besi perang sejak sebelumnya. Ada banyak tes yang berhubungan dengan Armor Pertempuran Master Jiwa di benua Douluo seperti Misha. Semua nilai dibuat menggunakan seri warna yang sama seperti cincin jiwa dari kelas terendah hingga tertinggi dari putih, kuning, ungu, hitam hingga merah. Paling banyak, dengan tambahan warna emas. Penilaian Armor Pertempuran mengacu pada nilai berbeda yang ada di Armor Pertempuran dari kelas yang sama. Sebagai contoh, Armor Pertempuran satu kata paduan roh dan Armor Pertempuran satu kata biasa pasti tidak memiliki kelas yang sama meskipun sama dengan Armor Pertempuran satu kata. Poin ini sama sekali tidak perlu dipersoalkan. Armor Pertempuran satu kata dianggap tidak sempurna untuk Master Armor Pertempuran. Oleh karena itu, lebih penting lagi bagi mereka untuk mengumpulkan pengalaman saat mereka memproduksi baju perang. Lagipula, mereka masih perlu membuat baju besi perang dua kata. Dengan demikian, sebagian besar baju besi pertempuran satu kata berwarna putih atau kuning. Sudah jarang seseorang mencapai ungu. Umumnya, ungu adalah batas dari Armor Pertempuran satu kata karena evaluasi hanya bisa dilakukan pada tubuh logam Armor Satu Kata. Chapter 779, Armor Pertempuran Satu Kata, Naga. Hanya seseorang seperti Tang Wulin yang memiliki paduan roh yang mungkin bisa mencapai baju besi perang kelas yang lebih tinggi. Itu akan membutuhkan tubuh logam yang kuat dengan amplifikasi tingkat tinggi dan keterampilan penempaan yang baik untuk menghasilkan baju besi perang seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Armor Pertempuran Satu Kata Tang Wulin sangat kuat. Itu ditempa dengan paduan semangat dengan tingkat harmoni 85%. Selain itu, dirancang oleh Gu Yue dan dibuat oleh Ye Singlan. Hanya dengan begitu battle armor satu kata kelas hitam yang langka dapat diproduksi. Kedua personel cantik itu sepertinya telah melihat hantu saat mereka memandang Tang Wulin. Ini bahkan lebih mengejutkan bagi mereka daripada ketika mereka pertama kali mengira bahwa Tang Wulin adalah Master Baju Besi Pertempuran dua kata. Armor Pertempuran Satu Kata Hitam menandakan bahwa Master Armor Pertempuran memiliki rahasia batin yang mendalam. Armor Pertempuran Satu Kata yang terbuat dari campuran roh sama langka dengan bulu burung phoenix atau tanduk unikon di dunia Master Jiwa. Selanjutnya, battle armor satu kata yang terbuat dari paduan roh dapat ditingkatkan secara langsung tanpa perlu dipalsukan lagi. Seseorang hanya perlu menambahkan logam untuk menghasilkan paduan kualitas yang lebih tinggi dan kemudian membuat desain baru. Ini jauh lebih mudah daripada menghasilkan battle armor dua kata baru. Karenanya, paduan semangat One World Battle Armor akan dianggap sebagai desain yang futuristik. Tang Wulin masih muda dan tampan. Bagaimana mungkin staf wanita menahan diri untuk tidak memandanginya? Apakah sudah selesai? Tang Wulin harus bertanya dua kali sebelum kedua staf wanita menjawab pertanyaan itu. Suiyu buru-buru berbicara, ya, sudah selesai. Silakan ikuti kami. Petik 2. Proses pendaftaran melibatkan pengisian formulir dengan rincian akademi seseorang, usia, kelas Master Armor Pertempuran, dan yang terpenting nama Armor Pertempuran. Naga, Suiyu memandang Tang Wulin dengan heran. Ada banyak orang yang menamai Armor Tempur mereka, naga, yang berhubungan dengan jiwa bela diri mereka, tapi hampir tidak ada Master Armor satu kata dari paduan roh. Suiyu tidak dapat menahan tebakan liar tentang kemampuan Tang Wulin. Tang Wulin menamai baju perangnya, naga, sama seperti dia dengan rela mengubur tulang klan naga yang sebenarnya. Itu adalah garis keturunan Raja Naga Emas yang membuatnya. Sejak itu, dia telah membuat keputusan untuk menggunakan naga sebagai kata pertama dari nama baju perangnya. Dengan demikian, dia bisa menggunakan Dragon Tang Wulin untuk menyebut dirinya sebagai Master Baju Besi Pertempuran satu kata. Secara umum, seseorang hanya akan menyebut dirinya sendiri seperti itu ketika seseorang telah mencapai Armor Perang Dua Kata di dunia Master Armor Pertempuran. Alasan menjadi nama satu kata terdengar biasa. Juga, banyak Master Armor Pertempuran menganggap diri mereka sebagai Master Armor Pertempuran sejati hanya dengan memiliki Armor Perang Dua Kata. Namun, Armor Pertempuran satu kata paduan roh adalah pengecualian. Tang Wulin naik lift dan kembali ke lantai dasar di bawah tatapan tajam dari Suiyu. Dia sedang tidak berminat untuk menukar nomor komunikatornya dengannya. Biasanya, staff pagoda jiwa bersikap etis dalam tidak menggoda para pengunjung. Dalam kasus Tang Wulin, mereka hanya menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Tang Wulin meninggalkan pagoda roh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang secara naluriah. Ada ekspresi kebingungan di matanya. Gu Yue, apakah kamu di sana? Apakah Anda berada di pagoda jiwa? Di mana lagi kamu bisa? Petik 2. Tunggu aku. Segera, saya akan memiliki kata kedua untuk nama saya. Saat itu, namamu akan menjadi kata kedua. Petik 2. Pengadilan dalam Akademi Srek akhirnya mengatur untuk Tang Wulin. Mereka pertama kali mengkonfirmasi identitasnya sebagai murid pelataran inti. Pada saat yang sama, ia dikukuhkan sebagai kapten baru Srek 7 Monsters menggantikan Gu Yue. Ini telah diputuskan tiga tahun lalu. Selain itu, Tang Wulin diizinkan tinggal di Pulau Dewa Laut. Guru yang ditunjuknya adalah kakeknya, Zhuoshi. Jelas bahwa surat yang ditinggalkan na, R untuk Atlas Douluo tidak menguntungkan Tang Wulin. Tang Wulin tidak ada di buku Bagus Atlas Douluo karena insiden na, R. Atlas Douluo adalah orang yang berbudiluhur. Dalam pandangannya, Tang Wulin berhasil menarik perhatian banyak wanita, jadi dia pasti melakukan sesuatu yang menarik bagi mereka. Tang Wulin adalah penyebab kepergian na, R yang membuat Atlas Douluo sangat tidak senang. Namun, kontribusi Tang Wulin untuk Akademi Srek sangat besar. Dengan demikian, bahkan Atlas Douluo tidak mampu mencabut gelar Tang Wulin sebagai kapten Srek 7 Monsters kecuali jika Tang Wulin melakukan kesalahan besar. Selain itu, tes fisik Tang Wulin membuat efek yang cukup mengesankan selama pertemuan Pavilion Dewa Laut. Anak baik, Zhuoshi menepuk bahu Tang Wulin. Tang Wulin memamerkan giginya tanpa henti dengan tamparan dari lelaki tua ini. Kamu benar-benar membuatku bangga. Apa yang terjadi dengan tes fisikmu itu? Kekuatan tinju kanan Anda lebih dari 100 ribu kilogram. Hahaha, Anda tidak melihat ekspresi para tetua selama pertemuan. Bahkan Elder Long Light Dark Douluo sangat terkejut. Mulai sekarang, Anda akan tinggal di Pulau Dewa Laut dan melanjutkan studi lanjutan Anda dengan saya. Anda harus mempelajari gerakan Naga 9 Scarlet saya, dan juga meningkatkan kekuatan jiwa Anda yang sangat rendah itu dengan cepat. Kekuatan jiwa Anda kurang dari rekan-rekan Anda dengan satu tingkat. Bagaimana Anda bisa menjadi Captain Shrek Seven Monsters? Petik 2 Ya, saya pasti akan belajar dengan rajin. Scarlet Dragon 9 Moves Sehingga dia tidak bisa belajar lebih awal. Sekarang kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah mencapai setidaknya 4 cincin. Lebih penting lagi, kekuatan esensi darah di tubuhnya sekarang sangat kental dan kental mirip dengan Merkuri. Jadi dia akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dalam mengolah Naga Emas 9 gerakan ini. Zhuoshi tidak menganggap Tang Wulin terlalu serius ketika Tang Wulin menyebutkan bahwa dia akan belajar dengan rajin. Namun, ternyata Tang Wulin memang serius dengan apa yang dikatakannya. Tang Wulin segera mulai belajar di bawah bimbingan Zhuoshi. Dia belajar tanpa henti. Apa yang dimaksud dengan tanpa henti? Dia tidak beristirahat sama sekali. Dia melakukan tiga hal hanya setiap hari, berlatih Naga Emas 9 gerakan, bermeditasi, dan menempa. Inilah tiga hal yang dia lakukan setiap hari. Dia menganggap meditasi sebagai istirahat baginya karena dia terus belajar segera setelah kekuatan jiwanya pulih. Dia menghabiskan tiga jam setiap hari untuk menempa dan sisa waktu dihabiskan untuk bermeditasi dan berlatih sembilan gerakan Naga Emas. Ini dianggap praktik normal untuk siswa pelataran inti, tetapi hanya jika praktiknya dilakukan selama satu atau dua hari. Namun, dalam kasus Tang Wulin, dia berkultivasi dengan cara ini selama tiga bulan. Kekuatan garis keturunan yang kuat di tubuhnya akhirnya dibangkitkan dari budidaya Naga Emas 9 gerakan. Dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang kuat sehingga dia tidak lelah sama sekali. Tang Wulin sepertinya adalah orang lain saat ini di mata Zhuosi. Dia benar-benar berbeda dari tiga tahun lalu. Anugerah alami Tang Wulin yang berbakat ketika ia mengolah Naga Emas 9 gerakan melebihi harapan Zhuosi. Tiga bulan tampak singkat untuk kultivasi master jiwa, tetapi Tang Wulin berkultivasi selama tiga bulan dan menghasilkan hasil yang sama dengan kultivasi master jiwa biasa selama setahun. Bahkan murid pelataran inti yang paling pekerja keras di Akademi Shrek hanya bisa berkultivasi setengah dari waktu yang dihabiskan Tang Wulin dalam kultivasi. Jadi, dia adalah orang yang sama sekali baru dalam tiga bulan yang singkat. Kakek, Tang Wulin memberi hormat pada Zhuosi dengan hormat. Zhuosi berbicara dengan senyuman menyenangkan di wajahnya, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, kakek. Saya ingin berhenti berkultivasi Naga Emas 9 gerakan untuk sementara waktu. Petik 2 Zhuosi yang memiliki temperamen buruk akan menamparkan dan memarahi Tang Wulin karena malas seandainya dia menjadi murid lain. Namun, dia merasa lega ketika Tang Wulin mengatakan itu. Apakah pemuda itu akhirnya merasa lelah dan ingin beristirahat? Hem, baiklah. Anda harus rileks sebentar. Relaksasi yang memadai bermanfaat untuk penanaman lanjutan. Petik 2 Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu, kakek. Saya tidak akan istirahat. Saya berencana untuk menantang hambatan peringkat ke-50. Saya sudah mengembangkan kekuatan jiwa saya ke puncak peringkat 49. Dia hanya menghabiskan 3 bulan untuk mengangkat dirinya dari peringkat 47 ke puncak peringkat 49. Metode kultivasi sekte tubuh telah merangsang tubuhnya. Selain kebangkitan Kaisar Bluesilver, kecepatan budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya meningkat. Dia telah mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan jiwanya akhirnya mencapai ambang terobosan lain sebagai hasil dari usahanya yang telaten. Mulut Zuosi ternganga. Saya pikir Anda harus melambat selama beberapa hari untuk memulihkan diri sendiri sebelum Anda memulai terobosan. Tang Wulin berbicara, Grand Teacher, tubuh saya dalam kondisi yang sangat baik. Saya merasa saya bisa melakukan ini. Hambatan peringkat 50 tidak terlalu sulit. Tolong izinkan saya mencoba menerobos. Aku akan berpikir tentang istirahat setelah selesai menembus peringkat kelima puluh. Petik dua. Zuosi sedikit ragu-ragu sebelum dia mengangguk. Baiklah. Aku akan membantu melindungimu. Terima kasih, kakek. Sulit bagi Zuosi untuk mengatakan tidak pada Tang Wulin. Apa yang dia lakukan selama tiga bulan terakhir. Dia berhasil menumbuhkan kekuatan jiwanya ke puncak peringkat 49. Sementara pada saat yang sama, dia telah menyelesaikan empat gerakan dari sembilan gerakan naga emas. Dia tidak hanya melatih kontrol dasar atas gerakan tetapi dia telah mencapai penguasaan melalui pembelajaran komprehensifnya. Tiga gerakan terakhir dari naga emas. Sembilan gerakan Zuosi membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa yang tidak dapat diganti dengan kekuatan esensi darah. Jadi, Zuosi merasa tidak ada lagi yang bisa diajarkan pada Tang Wulin saat ini. Feng Uyu juga memiliki perasaan yang sama, chapter 780, Orang Tua Dalam Mimpi. Penempaan Tang Wulin telah mencapai tingkat puncak pandai besi peringkat 6. Dia hanya selangkah di belakang pandai besi peringkat 7 yang membutuhkan penyelesaian penempaan jiwa. Feng Uyu mampu melakukan itu tetapi dia hanya bisa memberitahu Tang Wulin tentang pengalamannya dalam menempa jiwa. Tang Wulin telah berusaha selama ini tetapi tidak berhasil. Feng Uyu menyarankan agar dia mencari Divine Craftsman Zen Hua, Divine Craftsman nomor 1 dengan penguasaan jiwa yang mendalam. Feng Uyu tidak punya pilihan selain membiarkan murid favoritnya belajar dari Zen Hua demi masa depan Tang Wulin. Hati Tang Wulin sudah tenang setelah 3 bulan. Mungkin, karena jadwal kultivasinya yang padat yang mengganggu dia sehingga dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Dia menggunakan sejumlah besar logam langka yang dia kumpulkan dan pengalaman pandai besi peringkat 6 untuk menyelesaikan 4 jenis penempaan sekering logam dalam waktu 3 bulan. Selain itu, dia melakukan modifikasi pada baju besi pertempuran untuk dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Dengan kata lain, dia telah meningkatkan kualitas material dari armor pertempuran satu kata mereka. Apa yang tersisa untuk dilakukan adalah menyusun armor perang mereka sesudahnya. Gu Yue telah menyelesaikan desain sebelumnya, sama seperti Ye Singlan yang telah diangkat menjadi pengrajin mesha peringkat 6 sekarang dapat mulai membuat baju besi pertempuran dua kata. Namun, masih ada beberapa kesulitan ketika mereka membuat armor perang dua kata seperti ketika mereka membuat armor perang satu kata di awal. Mereka tidak memiliki basis budidaya yang memadai. Biasanya, seseorang akan membutuhkan basis kultivasi 6 cincin untuk benar-benar mengenakan baju besi perang dua kata. Zuo Xi berkata, karena Anda akan mencoba menerobos lima deringan, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Dia meraih bahu Tang Wulin dan melompat ke udara saat dia mengatakan itu. Detik berikutnya, keduanya lenyap di udara. Tang Wulin hanya bisa merasakan angin menderu melewati telinganya. Sepertinya hanya beberapa detik telah berlalu ketika dia mendarat di tanah yang kokoh sekali lagi. Ini adalah lembah kecil yang terletak di Pulau Dewa Laut. Lingkungannya adalah tumbuhan hijau subur dengan sumber kehidupan yang lebat. Aroma tanaman memenuhi udara. Tang Wulin yang jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver tidak bisa menahan perasaan gembira. Sumber yang padat dan alami dari tempat itu sangat baik baginya untuk mencoba terobosan. Dia buru-buru duduk dan menyilangkan kaki saat dia mulai memasuki kondisi meditasi. Zuo Xi berdiri di sisi Tang Wulin saat dia merasakan perubahan fluktuasi kekuatan jiwa Tang Wulin. Pikiran Tang Wulin menjadi tenang begitu dia mendengarkan suara angin yang bertiup melewati telinganya dan menghirup aroma tanah dan tanaman. Sangat mudah untuk bersantai di alam yang indah. Kekuatan jiwa Tang Wulin bergerak di sepanjang sirkuit metode surga misterius secara alami. Tampaknya ada kedipan cahaya hijau yang bersinar diam-diam satu demi satu di dunia spiritual Tang Wulin. Itu adalah tanaman di sisinya. Mereka merasakan aura kaisar blue silver di tubuh Tang Wulin sehingga mereka segera memancarkan sinyal ramah saat mereka bergemas satu sama lain. Cahaya biru samar dipancarkan dari tubuh Tang Wulin saat rambut hitamnya berangsur-angsur menjadi biru karena menyatu dengan auranya. Sepertinya dia adalah bagian dari alam yang agung. Bahkan Zuo Xi tidak dapat membedakan kehadiran Tang Wulin meskipun basis kultifasinya yang dalam dengan hanya mengandalkan sensasi tanpa menggunakan penglihatannya. Zuo Xi mengangguk pelan. Keadaan Tang Wulin saat ini menandakan bahwa dia telah benar-benar memahami rahasia di balik jiwa bela dirinya sendiri. Ini bagus. Aura garis keturunan Raja Naga Emas benar-benar tertahan. Hanya aura kaisar blue silver yang hadir. Lambat laun, persepsinya tentang tanaman menyebar ke ujung yang jauh. Kedipan cahaya hijau berkembang biak di dunia spiritual Tang Wulin. Kekuatan jiwanya meningkat sambil memberikan pengaruh halus padanya. Lebih banyak tanaman memancarkan aura mereka sendiri dan bahkan melepaskan sedikit energi mereka untuk melebur menjadi aura Tang Wulin. Aura kaisar blue silver yang keluar dari tubuhnya mengikuti irama nafasnya dialirkan ke tanaman. Tanaman memancarkan emosi gembira dan gembira dari tindakannya. Tanaman lebih mudah menghasilkan kecerdasan spiritual mereka karena pengaruh aura kaisar blue silver. Wajah Tang Wulin tersenyum tipis. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan banyak kerabat di flora dan mereka berkembang bersama. Dunia spiritualnya menyebar dalam skala yang lebih besar dan menutupi seluruh pulau dewa laut. Tiba-tiba, tubuh Tang Wulin bergetar. Dia merasakan sesuatu yang tidak biasa yang memancar dari tanaman. Perasaan itu berbeda dengan emisi tanaman di pulau dewa laut yang berada pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Namun saat ini, tampaknya ada ciri khusus yang dipancarkan dari tumbuhan tersebut. Kedipan cahaya hijau itu secara bertahap berubah menjadi kemasan di dunia spiritualnya saat itu menyatu dengan aura kaisar blue silvernya. Yang terpenting, energi yang disalurkan kepadanya tiba-tiba meningkat. Seketika, Tang Wulin merasa seolah-olah makhluk besar menyerbu dengan paksa ke dunia spiritualnya dengan ledakan yang begitu keras sehingga tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, dengan heran dia menemukan ada penambahan bola cahaya emas kolosal di dunia rohaninya. Itu sangat besar sehingga memenuhi dunia spiritualnya sampai ke jurang. Saat berikutnya, kesadaran Tang Wulin kabur. Tepat setelah itu, dia dengan terkejut menemukan bahwa dia telah tiba di dunia emas. Di sekelilingnya ada berbagai macam tanaman yang berwarna-warni dan bervariasi. Tanaman ini berwarna kemasan samar dan memancarkan sumber kehidupan yang belum pernah dirasakan Tang Wulin sebelumnya dalam hidupnya. Sumber kehidupan yang padat membuatnya menarik napas dalam-dalam, dengan setiap tarikan napas mengangkat tingkat hidupnya. Anak muda, aura di tubuhmu adalah kaisar blue silver, sebuah suara tua tiba-tiba bergema. Kemudian, Tang Wulin melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan keluar dari hutan. Dia tampak benar-benar aneh dengan tubuhnya yang sudah membungkuk di selimuti warna kemasan cerah. Janggut panjangnya menyentuh tanah, begitu pula rambut putihnya yang panjang, dan bahkan alisnya menyentuh tanah. Mata emasnya yang samar sangat jelas saat dia memandang Tang Wulin dengan tatapan heran. Halo, di mana ini? Tang Wulin bertanya dengan heran. Orang tua itu menjawab, kamu belum menjawab saya. Dari manakah aura kaisar blue silver di tubuh Anda berasal? Petik 2 Tang Wulin menjawab, jiwa bela diri saya adalah kaisar blue silver. Orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Umat, manusia tidak akan pernah bisa memiliki jiwa bela diri kaisar blue silver. Katakan padaku, bagaimana itu bisa terjadi padamu? Petik 2 Tang Wulin tercengang. Mengapa umat manusia tidak bisa memiliki jiwa bela diri kaisar blue silver? Orang tua itu menjelaskan, karena kaisar blue silver sama dengan saya. Kita termasuk dalam tingkat kehidupan tertinggi di dunia tumbuhan. Tidak mungkin bagi kita untuk bergabung dengan bentuk kehidupan lain. Kecuali Anda adalah bagian dari kaisar blue silver, Anda tidak memiliki garis keturunan kaisar blue silver. Sederhananya, bagian tubuh Anda adalah milik tumbuhan. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin berbicara dengan bingung, saya tidak mengerti. Apa yang Anda maksud dengan bagian tubuh saya adalah milik tumbuhan? Petik 2 Orang tua itu menjawab, kamu bodoh. Artinya, salah satu orang tua kandung Anda adalah tumbuhan. Seorang manusia yang digabungkan dengan tanaman melahirkanmu. Petik 2 Tang Wulin berteriak tanpa sadar, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin manusia bisa bergabung dengan tanaman? Petik 2 Orang tua itu berbicara, tidak ada yang mustahil. Tumbuhan dengan kecerdasan spiritual adalah binatang jiwa. Itu bisa tumbuh sepanjang rentang hidupnya yang panjang. Sebuah tanaman bisa berubah menjadi manusia setelah seratus ribu tahun diolah. Jadi mengapa tidak bisa digabungkan dengan manusia? Aku benar, auranya ada di tubuhmu. Aura yang diwarisi melalui generasi yang terlewati. Iya, Kaisar Bluesilver hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan di benua ini. Aura di tubuhmu begitu pekat. Siapapun yang mampu membangkitkan Kaisar Bluesilver haruslah garis keturunan langsungnya. Ini luar biasa. Petik 2 Tang Wulin bingung. Jadi maksudmu salah satu orang tuaku adalah makhluk jiwa tipe tumbuhan berumur seratus ribu tahun yang berubah menjadi manusia? Itu tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Ayah dan ibuku adalah manusia biasa. Petik 2 Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe Gais. Karena subscribe itu gratis. Bye.